Intro Sindikit update Sepertinya baru mulai beberapa bulan yang lalu Tapi waktu berjalan sangat cepat Sehingga sindikit update hari ini Barangkali ini yang terakhir di tahun 2016 Penutup Oleh sebab itu para pembicara hari ini Semuanya dari peneliti para sindikit Para sindikit all star Jadi All star Jadi ini untuk sindikit update tahun 2016 Kita akan bicara tentang evaluasi politik Tahun 2016 Jadi kalau kita baca tema hari ini adalah Evaluasi politik tahun 2016 Titik 2 menggiring angin Sejujurnya memang tema ini Terinspirasi dari novelnya Romo Sintunata Tentang anak bajang menggiring angin Dalam novel itu Novel yang sangat menarik Kalau bapak ibu dan saudara sekalian pernah membaca Ini bercerita tentang Dikotomis dalam Dunia pewayangan Terutama epos Ramayana Ini ada pertempuran yang sengit Antara Rahwana Raja dari Alangkadi Raja Berlawanan dengan Raten Ramawijaya Nah Dalam konteks Indonesia Hari ini Kita juga masih melihat Adanya dikotomis politik Pertempuran itu masih sengit terjadi Misalnya Antara Ahok Non Ahok Antara yang radikalisme Melawan yang moderat Antara yang intoleransi Melawan yang toleransi Kalau kita tarik ke belakang juga masih Antara KMP dengan Indonesia Merah Putih Dan seterusnya Dalam konteks politik dikotomis ini Memang Semuanya itu menjadi menarik Karena kita banyak-banyakan pasukan atau bolo Dalam bahasa Jawa Nah Nanti kita akan melihat dan mendengarkan Para peneliti dari Para sindiket Untuk melihat Apa yang sudah terjadi Selama tahun 2016 ini Terutama dalam konteks politik Hukum dan media Hukum dan media Nah supaya saya tidak memperpanjang ini Novel Ini judulnya dari film Itu untuk wild Terima kasih Jadi pertama dari media Ini kulit besar ya Jadi biar nanti fokus di akhir Kita mulai dari yang paling Oke terima kasih Oke terima kasih Berbicara tentang media Komunikasi Dalam konteks politik Itu di mana-mana Sedang in Gak cuma di Indonesia ya Julukannya itu di luar sana Malah banyak yang memberikan New media itu adalah Frankenstein New media itu monster New media is the new wild Dan banyak lagi Kenapa demikian Kita sering bilang bahwa New media itu adalah Senjata pedang blade Yang double blade Jadi dua sisinya sama-sama tajam Dibuat menggal ke kiri bisa Ke kanan bisa Tetapi Dalam tahun ini Kita benar-benar disugi Untuk melihat bahwa New media itu memang Benar-benar bisa Untuk memperkuat New-new yang lain Tergantung New apa yang ingin Dilaksanakan Misalnya Untuk new sain Untuk new dutin Untuk new kurin Untuk nyebelin Untuk nyuritin Yang negatif bisa Ya pos itu juga bisa Untuk nyuksesin Untuk nyuimbangin Untuk nyukain Untuk nyukurin Sangat-sangat fleksibel Nah untuk bisa melihat ini Sekarang kita harus lihat Manusianya The user Netizen atau siapa Di Indonesia ini sangat beragam Di Jakarta mungkin hampir semua Orang muda Sampai yang tua Sampai kakak suang Ini ahli sekali dalam menggunakannya Tapi ketika kita pergi ke daerah Misalnya Untuk mengatakan Ikon Ikon Gambar robot Misalnya gitu Ringnya itu masih tinggi Dari yang sudah sampai di level strategi Sampai yang urusan teknis Dan bahkan Istilah atau penak penik kecil aja Gak ada Game-nya itu sangat besar Tapi mau gak mau Kita harus menerima ini Dalam arti Secara resikonya Dalam konteks politik Pilkada Misalnya Di Jakarta itu Begitu luar biasa Ramihnya Tapi ketika kita melihat ke Papua Atau ke yang lainnya Sangat sepi Nah Sedikit kita akan lihat Gap itu Kita ambil salah satu dari Berita yang Mendapatkan trending Jadi ketika terjadi Pumas Gulkar itu Itu trending ya Waktu itu Tapi disini Dalam Apa Tulisan naca-nacaan itu Disitu itu Memakili Ya Pengguna itu Seperti itu Bisa saja Kita sangat Jarius Menjelaskan Tapi tiba-tiba Dibalasnya dengan Semangnya Menjengkelin kan Seperti itu Bisa Ada yang Bangun tidur Langsung ngetik Ada yang mikir dulu Buka buku dulu Begitupun Disitu ada gambar Labah-labahnya Itu bukan Sebarang labah-labah Tapi itu adalah Mesin Roller mesin Yang terus Rolling 24 jam Jadi Hampir Setiap Dan pasti Saya yakin Setiap Parpol itu Kalau bukan punya Tim komunikasi sendiri Dia pasti hire Dari Agensi lain Untuk melihat-melihat Untuk Menyibat Apa aja sih Yang menjadi Sentimen Disini Sentimennya Banyak negatif Atau positif Siapa saja Memainya Labah-labah itu Selalu beraksi Contoh lain Yang Tentang Resafal Kabinet Itu juga Trending Semuanya serius Kadang Kita harus menghitung Jempol Untuk Beberapa Pertimbangan Ada Representasi Simbol-simbol Yang bisa Dibaca Dan Itu juga Ketika Semakin rame Maka mesin-mesin Yang Ditanam Disana Untuk mencari Itu Semakin banyak Tadi satu Sekarang Dua Nyari Sentimennya Seperti apa Dan yang Baru-baru Ini Boomingnya Adalah 411 W12 Itu Hashtagnya Banyak banget Trending Topik Luar biasa Kalau tadi Kita melihat User-user Yang Seenaknya Yang santai Yang rileks Yang serius Itu juga ada Dan itu Tidak cuma Di sini Tidak cuma Pelaku Komunikasi Di satu Tim Atau Dua Tim Atau Agensi Tetapi Juga Sampai Di luar sana Itu Mereka Mengintip Melihat Menanamkan Robot-robot Mereka Dengan Artificial Intrigen Untuk Memilah-milah Sentimen Sampai Yang sulit Misalnya Dalam hal ini Dibaca Dalam Mereka Bisa Baca Kondisi Sosial Politiknya Itu Seperti apa Saat itu Pemetaannya Seperti apa Ibarat Pendulung Apa yang ada Di puncaknya Jadi Apa yang ada Di media ini Menurutkan Apa yang nanti Akan Dileks oleh Omari Lalu Juga Kontrol Sosial Politik Mereka Akan Lihat Bagaimana Pemerintah Itu Mampu Mengontrol Atau Tidak Kalau Bisa Itu Seberapa Banyak Itu Akan Lihat Dari Itu Lalu Pembentuan Opini Siapa Saja Yang Bermain Opini Apa Saja Yang Dibentuk Kira-kira Polanya Bagaimana Lalu Ini Bisa Dikaitkan Kebelakang Kira-kira Dari Tahun Berapa Misalnya Apakah Ini Pola Misalnya Oh Ini Pola Tahun Yang Familiar Tahun 60-an Ini Familiar 80-an Dan Sebagainya Itu Ada Pola-pola Yang Bisa Dibaca Lalu Juga Plakom Kelompok Kepentingan Nah Ini Itung-itungannya Kan Parpol Yang Pro Pemerintah Sudah Banyak Kok Ketika Suatu Misalnya Jim Saja Ini Ada Batasan Batasan Gak Siah Dikaitan Gak Begitu Cair Bagaimana Itu Banyak Sekali Bisa Kemudian Konten Arah Interaksi Dari Setiap Postingan Dari Setiap Hashtag Kemudian Juga Dibaca Bisa Mekanisme Mekanisme Dijilakan Dalam Dalam Misalnya Mempertahankan Dan Memperhatikan Power Karena Kita Memang Politik Kemudian Disitu Kok Bisa Gede Banget Misalnya Kita Kita Mbak Suatu Besaran Aksi Itu Bisa Diurut Ke Belakang Juga Siapa Apa Konsisten Ngomong Tentang Apa Dimana Itu Terus Jadi Baik Itu Adalah User Yang Seperti Dulanan Ataupun User Yang Sangat Serius User Yang Juga Bermain Strategi Dan Lain-lainnya Itu Semua Dibaca Pada Akhirnya Karena Ketika Misalnya Pakai Mekanisme Voting Pada Suatu Saat Dalam Pengambilan Keputusan Semua Dihitung Sama Art Pinternya Kayak Apa Ataupun Misalnya Ilaylu Ikut Cuma Ikut Ikutan Quotnya Sama Ilaylu Itu Ikat Oke Kita Lanjutkan Nah Setelah Kita Melihat Usernya Sekarang Kita Akan Melihat Setting Waktunya Karena Waktu Itu Berjalan Dengan Cepat Dalam Arti Nilai-nilai Yang Kita Pelajari Waktu Dulu Itu Masih Nyantol Di Kepala Tapi Kita Melihat Kasunya Tan Realita Ternyata Sudah Sangat Beda Jel Kira-kira Seperti Ini Maaf Kebesaran Tempol Nah Jadi Kita Kira-kira Kita Berada Di Kotak Merah Itu Yang Ideal Dalam Pemikiran Kita Masih Posisi Di Era Modernisme Jadi Ketika Kemudian Ada Kebenaran Itu Absolut Itu Kan Terusannya Dari Jamannya Dulu Pra Yang Tansional Ketika Misalnya Hanya Beruntuk Seperti Satu Titik Dan Itu Adalah Gat Misalnya Kemudian Orang Setelah Farum Kemudian Sifatnya Itu Adalah Progres Dalam Modernisme Itu Jadi Misalnya Ketika Ada Suatu Dukungan Maka Dukungan Itu Sifatnya Lebih Bisa Dibaca Agak Linear Tapi Di Post Modernisme Itu Ngacak Semuanya Jadi Ada Kejengan Terhadap Suatu Kondisi Terus Kemudian Disitu Ada Perjalan Segala Suatunya Yang Absolut Itu Menjadi Relatif Tidak Ada Kebenaran Absolut Itu Mereka Pikir Seperti Kemudian Yang Progres Menjadi Strikulasi Makanya Ada Istilah Trend Trend Dan Itu Harus Dibacanya Melihat Pola-pola Percualian Pola-pola Random Itu Ciri-cirinya Dan Kalau Di luar sana Tahun ini Ada Satu Kata Baru Yang Sudah Dimasukkan Secara Sini Di Kamus Oxford Jadi Post Truth Itu Sudah Masuk Dalam Kamus Oxford Tahun Ini Word Of The Year Jadi Post Truth Itu Adalah Era Bagian Ekornya Si Post Modernisme Jadi Disitu Yang dimaksudkan Adalah Menunjuk Pada Suatu Situasi Dimana Fakta-fakta Objektif Itu Tidak Lebih Mempengaruhi Jadi Kurang Tidak Lebih Mempengaruhi Daripada Hal Hal Yang Sesuanya Emosional Yang Menyangkut Dari Belief Maka Ketika Dulu Bicara I think Therefore I am Sekarang Ngomongnya I believe Therefore I am I think I am right Sekarang I believe Therefore I right Kebenaranku Ya Kebenaranku Makanya Kemudian Yang terjadi Dalam Kondisi Menjah Kita Kita Politik Sosial Betul Sangat Apa Kecendungan Terpularnya Itu Sangat Sangat Tinggi Dikit Misah Dikit Misah Urusan Apa Dari Mulai Urusan Calon Gubernur Sampai Urusan Misalnya Hal Yang Sepele Sinetron Paling Bagus Dimana Tempe Goreng Menduan Paling Enak Dimana Itu Haja Bisa Terbelah Dengan Intensitas Masing-masing Jadi Dari Settingnya Disitu Sedikit Nomotret Disini Kita Akan Melihat Empat Hal Dalam Hal Komunikasi Politik Yang Pertama Adalah Presiden Dengan Kabinet Lalu Parcual Parcual Lalu Kelompok Kementingan Dan Preser Group Kelompok Penekan Dan Presiden Dalam Dalam Tataran Komunikasi Yang Tradisional Yang Lalu Itu Tidak Begitu Sulit Untuk Membaca Karena The who Jelas Yang Ngomong Itu Siapa Ngomong Apa Lewat Kanal Mana Ketika Itu Jadi Fragmentasi Jadi Framing Yang Keterlaluan Itu Masih Dengan Gampang Bisa Dicek Tetapi Untuk Yang Baru Untuk Yang New Media Sepertinya Metodernya Berlos Itu Lebih Bisa Kita Pakai Untuk Melihat Gimana Kemudian Source Itu Sumber Babunya Itu Dipitani Skill Komunikasinya Seberapa Ada Consent Antara Idea Dengan Penyampaian Atau Penulisan Kalau Anda Misalnya Jajahnya Kira Seberapa Attitudenya Bagaimana Apakah Dia Itu Cenderung Memakai Apa Namanya Politik Dramaturgi Misalnya Nah Sorry Seperti Misalnya JPR Kan Banyak Apa Terus Kemudian Knowledge Dalam Satu Hal Tentu Sosial Sistem Dan Lain Lain Itu Menjadi Lebih Complicated Message Pun Kemudian Di Contennya Seperti Apa Elementnya Bagaimana Treatmentnya Bagaimana Apakah Suatu Untuk Untuk Ditampilkan Direduksi Penjayaan Hingga Kemudian Apakah Dipotong Anglenya Ilustrasi Yang Paling Baik Dari Tahun Kemarin Adalah Kondisi Di Putera Ketika Ada Orang Menkelapi Tawanan Orang Dan Ngomong Pansian Tapi Ternyata Gambar Utuhnya Di Belakangnya Itu Adalah Tentara Lain Yang Memangkan Senjata Jadi Jadi Ter Ter Apa Namanya Itu Pan Pening Lagi Sudah Agenda Lain Begitu Juga Dengan Channel Ya Kanal Sekarang 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 Sangat Sangat Luar Biasa Berbedanya Nanti Belakang Di Belakang Disimpulnya Pun Sama Apakah Dia Itu Tipenya Yang Ada Berita Lalu Melan Mentah-mentah Atau Kemudian Tanya Yang Ini Bener Apu Enggak Cross Cek Satu Media Dengan Media Yang Lain Atau Bagaimana Di WA Teman-teman Jadisi Kemarin Ya Sudah Boleh Ada yang Bilang Ketika Kemarin Biasanya Tendrum Orang Kebarin Apa Satu Yang Sekarang Orang Sudah Menurut Tanya Itu Beneran Apa Indikasi Yang Bagus Kontrol Dari Komunitas Sendiri Dari Sini Oh Sudah Terima 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 Disitu Ada Sedikit Yang Didapat Kesan-kesan Dari Media Itu Jika Dirangkum Selama Sertama Itu Ada Pertanyaan Seperti Ini Yang Terkesankan Jadi Dalam Bungan Kesendirian Kabinet Itu Kok Ini Pak Bungan Dimana Mana Ada Pak Baju Putih Terus Sama 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 Kerja 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 Ada Ada Juga Pernian Bahwa Menteri Cuma Itu 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 Sudah Yang Tau Dan Itu Sudah Ada yang bertanya Misalnya Kayak Ponanza Jika Di Apa Culus Nyari Clipping Itu Susah Clipping Tugas Untuk Menteri Yang Dirikut Media Itu Cuma Dapetnya Paling Susi Ya Itulah Agus Susi Dulu Pak Joko Pak Joko Pak Jonan Ada Menteri Yang Palah Gak Tau Sampai Yang Mana Ya Itu Itu Faktanya Seperti Terus Sepertinya Gak Soled Dalam Alkit Ketika Yang Tentu Mengatakan A Suatu Kasus Melalui Yang Sebuahnya A Minus Berapa Itu Dalam Hubungan Kabinet Kemudian Hubungan Parpol Dengan Parlemen Seperti Seperti Yang 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 Ini Kelihatannya Pro Tapi Kok Komitmennya Kelihatan Apa Cuma Kedar Pro Tapi Nggak Ada Komitmen Atau Nggak Ada Ya Cuma Ya Cuma Jatai Sudut Ya Duduk Ada Lalu Sedang Soalnya Pramatis Lalu Sedikit Melebar Ini Gap Komunikasi Antara Elit Yang Disitu Sama Cihak Rukut Itu Beda Ini Sakat Terkotet Di Social Media Yang Elit Ngomong Apa Yang Lainya Ngomongnya Kemana Itu Sepertinya Cuma Membeli Tapi Mengakumusi Kretapi Tapi Lokomotif Krok Gerbangnya Bu Dimana Nggak Di Terusin Autopilot Terus Ada Semacam Cobaan Demokasi Tuga Tapi Ini Nanti Lebih Ke Polite Karena Agak Samar-samar Ketika Di Media Jadi Ada Seperti Pemberan Opini Segala Macam Langsung Lebih Jelas Di Ambitudunya Kemudian Dalam Hubungan Presiden Dengan Rakyat Itu Kesan Egaliter Masih Masih Tetap Tapi Prioritasnya Yang Mana Ini Yang Yang Menjadi Pertanyaan Dalam hal ini Misalnya ketika Jaman dulu itu Ada jargon-jargon Yang Menyatukan Yang Menemangati Satuan dan Kesatuan Indonesia Sekarang itu Jargon-jargonnya Belum Tapi Kita Kecek Oh Ternyata Tahun ini Beliau lagi Konsultasi pada Perusahaan Infrastruktur Nah Seperti Prioritas-prioritas Seperti itu Publik Sangat-sangat Perlu Untuk Tahu Sehingga Tidak Tertanya Apa Ini Lupa Apa Bagaimana Jadi Ini Nanti Sedikit Nanti Bisa Sebalik Ke Waktu Jamannya Pemindu Julu Lalu Kemudian Kelompok Pementingan Dan Preser Group Kelompok Penekan Untuk Komunikasi Yang Sifatnya High Profile Yang Sifatnya Lobby Pemerintah Kalau dari saya Sangat jempol Dalam arti Dengan Bahasa-bahasa Simbolik Dengan Bahasa-bahasa Yang Cukup Ya Ya Susah Maksudnya Bahasa-bahasa Yang Metaphor Segala macam Itu Terbukti Efektif Cukup efektif Misalnya Yang terakhir Dari Dua Case Yang Tadi Disampaikan Yaitu Pada Aksi Yang Bulan November Sama Desember 2002 Bagaimana Kemudian Potensi Untuk Melebarnya Isu Itu Bisa Tereduksi Dengan Diplomasi Pemerintah Dalam Presiden Dengan Pak Robo Kuda Putih Misalnya Kuda Putih Itu Semoga Simbolik Sangat Banyak Ya Yang Berarti Itu Suatu Penghormatan Apalagi Kemudian Di sana Ada Salah Satu Kuda Yang Menjadi Kesayangannya Kembali Disampaikan Paling Kalau Bumbu Pun Gak Akan Banyak 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 Jadi Cuma Berwat Tapi Kalau New Media Dia Dia dapat Apa Bisa Bisa Olah Bisa Dia Melih Bisa Tidak Ada yang Menol Itu Sangat Terasa Ketika Kita Berada Di Media Bekerja Di Media Bahwa Ketika Kita Sesudara Redaksi Kemudian Meliput Siap Kemudian Semuanya Itu Terfilter Bahkan Dari Konten Ilustrasi Sampai Redaksional Diksi Semuanya Itu Terfilter Tapi Kalau New Media Sosial Media Siapa Yang Mau Memfilter Jadi Itu Disitu Resikonya Besar Jadi Dari Tadi Source Kemudian Memanginkan Message Message-nya Itu Bisa Kemudian Sudah Harus Berhadapan Dengan Resiko Modernisme Postmodernisme Itu Editing Misalnya Tadi Photoshop Framing Spinning Vaking Box Dan Sebagainya Jadi Disitu Kemudian Kenapa Tadi Dalam Judul Sebut Sebagai Wild Sangat Sangat Rimba Sangat Sangat Liar Misalnya Dan Karena Liar Maka Susah Sekali Untuk Bisa Mengiring Seperti Anggir Jadi Sebenarnya Kalau Dulu Dari Pendekatan Psikologi Nam Chomsky Pernah Bilang Bahwa Sebenarnya Bagi negara Untuk Bisa Menemukan Cara Yang Cerdas Untuk Menjadikan Orang Tidak Terlalu Agresif Dalam Debat Debat Yang Serius Sehingga Mewakili Kelompok-kelompok Penekan Tadi Kedepan Mungkin Ini Perlu Untuk Dicarikan Teori-teori Baru Dan Oleh Karena Kanal Yang Begitu Banyak Message Yang Dipotong Dipotong Itu Segala Macem Maka Yang terjadi Adalah Selalu More Noise Dan Less Voice Noisenya Semakin What Voice-nya Semakin Lemah Nasibnya Nanti Seperti Hati Nurani Susah Sekali Mendengar Dipikir Hati Nurani Dengar-dengar Wah Ternyata Keinginanku Repetan Satirnya Seperti Itu Jadi Terakhir Bahwa Sayangnya Walaupun Dengan Cara Positif Untuk Komunikasi Yang Sifatnya High Profile Komunikasi Antara Elit Itu Bagus Tapi Secara Umum Untuk Komunikasi Yang Sifatnya Informal New Media Sedih Untung Mengatakan Bahwa Tahun Ini Menurut Penelian Melihat Kami Bahwa Komunikasi Di Ranah Informal Menurun Jadi Pengelolaan Komunikasi Informal Dibandingkan Dengan Saat Kampanye Dulu Setback Kenapa Karena Waktu itu Pak Jokowi Sudah dengan Bagusnya Itu Menggunakan Oleh Cepat dari Siapa yang Diajak Dicara Dari segmen Bahwa Gaya Bungsuan Itu Ternyata Sangat Cocok Untuk Memenuhi Tesis Apa Namanya Menyentuh Hati Tadi Sekarang Semangat Positivisme Yang Dulu Itu Betul-betul Kelihatan Agak Melamat Jadi Semoga saja Kedepan Bisa Semakin Dipertebal Terus Juga Optimisme Nilai-nilai Segala Macem Tapi dengan cara yang sekarang Contoh yang sudah Bagus dan sepertinya Mendapat perhatian Adalah apa yang dilakukan Dengan anaknya Kaisang ya Yang di Singapura Dengan membuat vlog Pas ada situasi apa Dia Aduh panco Sama anaknya Itu bisa dibaca Menjadi suatu pesan Yang lumayan Dalam konteks Waktu itu Oke Terus Pada akhirnya Yang terakhir Jadi Harapannya Kedepan Semoga saja Tidak hanya Pemerintah Tapi juga Duta semua Atas adanya New Media ini Perencanaan Dan pengelolaan komunikasi Lebih bisa Kompetensi Sesuai dengan Karakter dari Kanal Dan juga target Pengguna yang kita Sasar Bukan hanya yang Kurmal Tapi juga yang informal Terlebih Karena sebenarnya Lebih luas Baik untuk tujuan Untuk mengkomunikasi Ide-ide Pesan program Prioritas Menjelaskan Kebijakan-kebijakan Tarifikasi Terhadap kondisi-kondisi Yang terjadi Mendukung Pelayan operasional Seperti kalau dalam Kesukum E E E E E E E E E Yang untuk melaporkan Secara itu Terus Kemudian Baru E Apa namanya Etilang Etilang Jadi untuk mendukung Seperti itu E KTP Segala macam SIM Terus kemudian Juga untuk Mengondisikan perubahan Membangun opini Interaksi politik Maupun dalam Kontestasi politiknya Kemudian juga Sangat penting Untuk Menggunakannya Dalam arti Bagaimana Merespon di saat-saat Krisis Dan juga Tidak lupa Adalah untuk Kembali menguatkan Apa itu namanya Kewibawaan Pemerintah Demikian Terima kasih Terima kasih Saudara Bekti Waluyo Kureyannya Sebetulnya Sangat menarik Tetapi gini Cara Mengamukakan Memang Ini masih Sesuatu Yang baru Yang kadang-kadang Kita masih butuh Penjelasan Secara detail Tapi dengan kata lain Kalau kita melihat New media ini Atau medsos ini Medsos itu Paling tidak Ada dua fenomenal Yang mendunia Yang pertama Itu digunakan Untuk kampanye Politik presiden Amerika Waktu Obama Yang pertama Maupun Pada saat Pak SBY Dan Pak Jokowi Juga kampanye Presiden Jadi Melalui media ini Sangat efektif Sekali Untuk mempengaruhi publik Yang kedua Yang juga fenomenal Adalah Arab Spring Waktu kejadian Di Tunisia Mesir Libya Sampai dengan Surya Itu semuanya Diawali dari New media Jadi New media ini Memang sesuatu yang Tidak pernah kelihatan Tetapi Kecepatannya Luar biasa Dia bisa mempengaruhi Opini publik Yang sangat luar biasa Sementara Kalau yang konvensional Kejadian yang hari ini Baru bisa dilihat besok Karena memang harus ditulis Dipersiapkan Dicetak Dan seterusnya Tetapi Melalui New media ini Hari ini terjadi Hari ini juga Diketahui oleh orang Hari ini terjadi Kejadian di Mesir Bom Beberapa hari yang lalu Detik itu juga Diketahui di seluruh dunia Inilah Kelebihan Tetapi juga Bahaya Darinya New media Jadi oleh sebab itu Ini menarik sekali Untuk selalu kita Perhatikan Tentang new media Bahkan kehidupan Manusia sekarang ini Pada dasarnya Sudah di dalam Lingkup Apa Dunia maya Kita ini Antara ada Dalam realita Maupun yang Tidak kelihatan Itulah Antara new media Dengan Media yang Konvensional Yang satu Berjalan Secara Linier Yang satu Melompat Tidak harus ke depan Tapi bisa juga malah ke belakang Itulah New media Sangat menarik Apa yang disampaikan oleh Mas Bekti Waluyo Untuk itu Kita lanjutkan Urean Dari sisi hukum Bagaimana Situasi Dan Kondisi Politik Indonesia 2016 Ini Dalam konteks Menggiring angin Tetapi dari Kacamata hukum Silahkan Mas Agung Untuk menyampaikan Terima kasih Pak Suwan Selamat siang Teman-teman semua Sesudara Hukum di Indonesia Masih Berada pada Tahap pencarian Sistem hukum Nasional Yang tepat Sampai saat ini Dalam sejarah NKRI Memang tetap Masih dalam Pencarian Sistem hukum Nasional Yang paling pas Paling tepat Bagi Negara Indonesia Saya mengambil judul Restitutio in Integrum Kira-kira Artinya Jadi Dalam kondisi Yang Penuh Dengan konflik Saat ini Tatanan Masyarakat Yang terganggu Kegaduhan Politik Kegaduhan Media Kita Membutuhkan Hukum Hukum Yang berperan Sebagai Sarana Penyelesaian Dari Permasalahan Yang ada Di masyarakat Terkait Evaluasi Politik 2016 Saya akan Melihat Dari Program Kebijakan Reformasi Paket Kebijakan Reformasi Hukum Yang telah Digulirkan Oleh Pemerintah Jokowi Yang didasarkan Pada Nawacita Nawacita Yang diambil Oleh Pemerintah Jokowi Yaitu Cita yang Pertama Dan keempat Masih Memakai Konsep-konsep Teoritis Normatif Dimana Pemerintah Membagi Hukum Dalam Penataan Regulasi Dalam Pembenahan Kelembagaan Dan Pembangunan Budaya Hukum Saya akan Melihat Dalam Evaluasi Hukum Ini Juga akan Memakai Kerangka Teori Yang Sama Ini Adalah Komponen Sistem Hukum Yang Memang Dipakai Dalam Pembentukan Atau Dalam Politik Hukum Dalam Setiap Negara Dalam Membentuk Sistem Hukum Yang Ada Saya akan Mengambil Pertama Kali Adalah Substansi Pembentukan Undang-Undang Yang Menjadi Tanggung Jawab Presiden Dan DPR Dikerjakan Dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas 2016 Ternyata Berjalan Sangat Lambat Penyelesaiannya Tidak sesuai Dengan Target Kita Melihat Bahwa Dari Program Prioritas Pemerintah Maupun DPR Dalam Prolegnas Target Itu Tidak Dicapai Karena Apa Pertama Penentuan Prioritas Yang Tidak Matang Bahwa Penentuan Prioritas Ini Sangat Penting Melihat Urgensinya Permasalahan Yang Ada Di Masyarakat Terkait Dengan Kemanfaatan Bahwa Dalam Hukum Kita Harus Mengangkat Keadilan Kedua Adalah Kepastian Hukum Dan Yang Ketiga Adalah Kemanfaatan Ternyata Pemerintah Dan DPR Dalam Prolegnas Belum Bisa Menjawab Itu Yang Kedua Adalah Tools Yang Tidak Lengkap Yang Dimaksud Tools Disini Adalah Tools Yang Digunakan Dalam Setiap Pembahasan RUU Dalam Prolegnas Semestinya Dalam Prolegnas Itu Sudah Disiapkan Draft RUU Harus Ada Naskah Akademiknya Ternyata Kendala Yang bisa Dibilang Sangat Besar Pada Saat Pembahasan Prolegnas Ini Sudah Masuk Kedalam Sidang Masuk Kedalam Rapat Tapi Ternyata Naskah Akademiknya Tidak Ada Atau Draft RUU Tidak Ada Kemudian Apa Yang Mau Dibahas Jadi Kalau Misalnya Mencontoh Revisi Undang Yang Ada Hanya Undang Undang Yang Sudah Ada Sebelumnya Tapi Apa Yang Mau Direvisi Apa Kerangka Revisinya Itu Seringkali Tidak Ada Pada Rapat Rapat Awal Di Prolegnas Ini Salah Satu Yang Membuat Prolegnas Ini Berjalan Lambat Dan Tidak Sesuai Dengan Target Tentang Target Ini Juga Permasalahan Yang Ketiga Target Ternyata Tidak Rasional Bahwa Keterbatasan Kita Harus Mengakui Keterbatasan Sumber Daya Dalam Membahas Topik Topik Terkait Undang Yang Ada Undang Undang Terkait Juga Masalah Perhitungan Waktu RUU Yang Semestinya Diselesaikan Yang Jumlahnya Begitu Banyak Ternyata Diberikan Waktu Yang Sangat Sempit Sempat Terpikir Ini Diberikan Waktu Yang Sempit Atau Memang Mentargetkan Supaya Secepatnya Bisa Menghasilkan Undang Yang Baru Atau Hasil Revisi Undang Undang Ternyata Terlihat Disini Pemerintah Maupun DPR Ini Seperti Berlomba Lomba Ingin Menghasilkan Peraturan Perundang Undangan Sebanyak Mungkin Hanya Kuantitas Tidak Memikirkan Kualitas Tidak Menghitung Waktu Dalam Untuk Pembahasannya Besar Keinginannya Tapi Tenaganya Kurang Waktunya Kurang Juga Mencontoh Revisi Undang-Undang Terbaru RUU Undang-Undang ITE Yang sudah Berlaku Harapannya Undang-Undang Muncul itu Sudah Memberikan Rasa Aman Bagi Masyarakat Karena Mengatur Tentang Ketertiban Dan lain Sebagainya Lalu Dimunculkan Revisi Supaya Lebih Sempurna Harusnya Tapi Ternyata Bahkan Revisi Undang-Undang ITE Ini Hanya Sebagai Contoh Itu Belum Bisa Menjawab Keinginan Masyarakat Belum Bisa Menjawab Hal-hal Yang Substansi Dari Dari Apa yang Diatur Oleh Undang-Undang Itu Sendiri Dicontohkan Tentang Headspeech Ini Sebenarnya Wilayahnya Mas Bekti Ujaran Kebencian Undang-Undang ITE Ternyata Tidak Menterjemahkan Ujaran Kebencian Yang Seperti Apa Sebenarnya Yang Bisa Terkena Oleh Undang-Undang Itu Atau Bisa Orang Yang Melakukan Ujaran Kebencian Kemudian Dipidanakan Tidak Dibahas Tidak Bisa Membedakan Bahkan Ini Terkait Dengan Kemerdekaan Berpendapat Dan Berkespresi Ekspresi Seperti Apa Sebenarnya Yang Sah Yang Legal Semua Seperti Dipukurata Bahwa Ekspresi Yang Muncul Pendapat Pendapat Yang Muncul Yang Kelihatannya Nadanya Keras Atau Secara Teks Ini Seperti Makian Kemudian Dianggap Sebagai Head Speech Jadi Hal Mendasar Disini Saya Maksud Hal Mendasar Dari Materi Materi Yang Masuk Kedalam Peraturan Perundangan Itu Ternyata Tidak Dijamah Lebih Dalam Tidak Dijamah Maksud Yang Sebenarnya Dari Undang Undang Itu Kami Melihat Bahwa Belum Kami Melihat Bahwa Prolegnas Yang Ini Nanti Prolegnas Ini Terus Ada Dari Tahun Ke Tahun Besok Akan Ada Prolegnas 2016 2017 Disebutnya Prolegnas 2017 Sangat Menyarankan Bahwa Target Yang Diambil Oleh Pemerintah Dan DPR Sebaiknya Berdasarkan Kebutuhan Dan Bukan Sekedar Keinginan Agar Itu Tadi Jangan Sampai Nafsunya Besar Tapi Ternyata Tenaganya Kurang Ini Ini Juga Terkait Ternyata Setali Dua Uang Dengan Peraturan 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 Di bawahnya Yakni Perda Kita Tahu Terjadi Pembatalan Dan Revisi Sejumlah 3.143 Perda Oleh Kemendagri Memang Alasannya Adalah Untuk Memperkuat Daya Saing Ekonomi Investasi Tapi Apakah Pembatalan Perda Ini Kemudian Menyelesaikan Permasalahan Itu Bahwa Ada Prolegnas Dan Juga Ada Prolekda Ada Program Legislasi Daerah Kekurangan Di Pusat Di Prolegnas Ternyata Juga Dilakukan Oleh Prolekda Kemendagri Bisa Mengambil Kewenangan Untuk Membatalkan Perda Yang ada Meskipun Kalau Mau Kritis Kita Melihat Perda Yang 3.143 Itu Dibatalkan Atau Diminta Untuk Direvisi Oleh Mendagri Apakah Itu Sudah Dilakukan Dengan Cara Yang Benar Saya Tidak Melihat Ada Yang Banyak Yang Mengkritisi Bahwa Kewenangan Untuk Membatalkan Perda Itu Ternyata Tidak Boleh Dilakukan Dalam Level Eksekutif Yaitu Kemendagri Memang Ada Undang-Undang Tentang Undang-Undang Yang mengizinkan Percabutan Perda Atau Pembatalan Perda Oleh Mendagri Undang-Undang Ini muncul Yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ternyata Tahun 2011 Itu Sudah Ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Yang Mengatur Bahwa Pembatalan Perda Itu Hanya Boleh Dilakukan Melalui Mekanisme Pertama Pengujian Di Mahkamah Agung Dan Yang Kedua Mekanisme Legislatif Dari Sini Saja Kita Melihat Bahwa Yang Dilakukan Oleh Eksekutif Dalam Hal Ini Adalah Pembatalan Perda Itu Pun Melakukan Kesalahan Artinya Apa Undang-Undang Yang Terbaru Yang Dipakai Oleh Mendagri Yaitu Undang-Undang Tahun 2014 Ini Bertentangan Dengan Undang-Undang Tahun 2011 Hanya Dalam Jangka Waktu Tiga Tahun Ternyata Pembuat Undang-Undang Kita Itu Tidak Jelid Bahkan Melakukan Kesalahan Ini Waktunya Dekat Banget 2011 Sampai 2014 Masa Sih Tidak Bisa Melihat Bahwa Aturan Yang Dibuat Yang Diberlakukan Pasal-pasalnya Itu Bertentangan Kesalahannya Kesalahannya Dibana Kami Ingin Memberikan Catatan Tambahan Dalam Legislasi Ini Selain Target Yang Tidak Dicapai Ternyata Ada Permasalahan Aspirasi Dan Partisipasi Publik Yang Tidak Dikusertakan Atau Diabaikan Dalam Proses Legislasi Terapa Pembahasan Seringkali Bersifat Tertutup Kalau bisa Dibilang Selalu Tertutup Jauh Dari Jangkauan Publik Biasanya Yang Dikusertakan Itu Hanya Memang Yang terkenal Langsung Oleh Undang-Undang Itu Mungkin Atau Stakeholdernya Jadi Sedikit Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan RUU Sedangkan Kalau Kita Kita Harusnya Tahu Bahwa Undang-Undang Peraturan Perundang-Undangan Itu Berlaku Bagi Semua Jadi Tidak Bisa Hanya Memilah-Milah Dari Kepentingan Kepentingan Tertentu Apalagi Sangat Disayangkan Jika Itu Terkait Hal-hal Yang Sangat Potensi Terjadinya Konflik Kepentingan Ataupun Dimanfaatkan Oleh Kepentingan Kepentingan Tertentu Itu Tentang Substansi Kami akan Melihat Poin Kedua Dari komponen Sistem Hukum Yaitu Struktural Atau Kelembagaan Bahwa Pembangunan Sistem Hukum Dimanapun Ini Tidak Hanya Sebatas Substansi Atau Materi Hukum Tapi Juga Bisa Terkait Struktural Atau Kelembagaan Instansi Bahwa Bukan Hal yang Mustahil Sama Seperti Judul Diskusi Kita Menggiring Angin Itu Adalah Hal yang Tidak Masuk Akal Menggiring Angin Tapi Bukan Berarti Hal yang Tidak Mungkin Sama Halnya Dengan Hukum Bahwa Pembangunan Sistem Hukum Juga Tidak Mustahil Bahwa Itu Melakukan Pembaruan Kelembagaan Atau Bahkan Memunculkan Lembaga-lembaga Baru Reformasi Mempunyai Enak Kandung Kita Tahu Ada KPK Ada MK Itu Adalah Lembaga Baru Yang Kemudian Muncul Itu Hasil Dari Reformasi Hukum Dalam Sepanjang Tahun 2016 Ini Ada Beberapa Konflik Di Antara Lembaga Lembaga Terekaid Hukum Yang paling kuat Adalah Konflik Di antara Perseturuan Di antara Lembaga Peradilan Di wilayah Kehakiman Itu Perseturuan Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Kami Kami Melihat Itu Paling Banyak Dan Paling Kuat Mempengaruhi Karena Ini Nantinya Jika Perseturuan Antara MA Dan KY Terus Berlanjut Ini Akan Membuat Peradilan Itu Tidak Bersih Akan Membuat Peradilan Itu Kehilangan Matabatnya Mahkamah Agung Dia Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dan KY Sebagai Supporting Institution Yang Menunjang Pelaksanaan Tugas MA Bayangkan Jika Keduanya Yang Berada Di Wilayah Kehakiman Saling Berseturu Seperti Kakak Dan Adik Atau Mungkin Om Dan Konakan Ribut Terus Akhirnya Rumah Keadilannya Itu Pun Akan Terganggu Dan Yang Paling Terkena Adalah Masyarakat Atau Warga Negara Di Dalam Wilayah Kehakiman Poin Ketiga Dari Komponen Sistem Hukum Yakni Budaya Hukum Teman Teman Proses Transisi Politik Yang Kritikal Ini Semestinya Didukung Oleh Payung Hukum Yang Harmonis Harmonis Dengan Tuntutan Global Terkini Namun Tidak Boleh Meninggalkan Nilai Kebangsaan Nilai Nilai Demokrasi Dan Nilai Nilai Nomokrasi Terkait Pemilu Kompleksitas Pelaksanaan Pemilu Serentak Nanti 2019 Ini Harus Bisa Dijawab Saat Ini Juga Revisi Undang Undang Pemilu Ternyata Belum Selesai Dan Itu Harus Disesaikan Secepat Mungkin Untuk Menjamin Hak Demokrasi Warga Negara Dalam Konsep Budaya Hukum Kami Melihat Bahwa Pertarungan Politik Yang Terjadi Saat Ini Itu Sudah Menyentuh Tingkat Kerawanan Dimana Konflik Komunal Itu Terjadi Konflik Komunal Yang Kita Tahu Itu Akan Menyentuh Sara Padahal Sara Itu Mau Tidak Mau Memang Menjadi Salah Satu Jati Diri Kita Kita Tahu Keragaman Bangsa Suku Agama Ras Antar Golongan Termasuk Turunannya Ada Bahasa Ada Macem-macem Etnis Ini Ternyata Saat Ini Kami Melihat Dalam Tahun 2016 Ini Berada Dalam Kondisi Kerawanan Kerawanan Konflik Komunal Diskusi Internal Kami Melihat Bahwa Permasalahan Keragaman Yang menjadi Seharusnya menjadi Modal Kekuatan Bangsa Itu saat ini Telah dikoyak Dan mengarah Pada Disintegrasi Bangsa Yang Sulit Sekali Diprediksi Kedepan Akan Seperti Apa Atau Akan Berakhir Seperti Apa Fenomena Ini Sebenarnya Sudah Terjadi Lama Dan Kalau Pak Suani Sering Sekali Bilang Rakyat Kita Split Maksudnya Terbelah Memang Bangsa Kita Rakyat Kita Sudah Terbelah Apa Apa Terbelah Di sosmed Mungkin di gadget Atau Ngobrol Di cafe Bahkan Di rumah Di meja makan Di dapur Itu terbelah Dan lucunya Bahkan Ini apa saja Terbelah Tentang roti saja Bisa terbelah Bersyukur Belum lama Kita punya timnas Yang maju Dan kemudian Tiba-tiba Kita tidak terbelah Kita sama-sama Mendukung Tim Garuda Sama-sama Mendukung Tim sepak bola Kita Semestinya Memang kita Bisa mengangkat Jati diri Yang Seperti itu Yang kuat Yang bisa Mengatasi Kecarut Marutan Kondisi saat ini Dalam Budaya hukum Juga Kita melihat Ini adalah Sebuah Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berekspresi Dan yang Paling Kuat Ini fenomenal Juga Unjuk rasa 411 412 411 ya Unjuk rasa 4 November Dan Aksi damai 2 Desember 212 Bahwa Apapun disebutnya Aksi damai Unjuk rasa Ada orang bilang Yang tidak suka Demo Apapun itu Kita harus Ini dalam Kacamata hukum Harus melihat itu Adalah Sebuah Saluran demokrasi Yang memang dipakai oleh Masyarakat Apakah kemudian Disitu ada Kandungan politik Atau tidak Nanti Mungkin Masari yang akan Menjawab itu Tapi saya Hanya ingin Menekankan Bahwa Unjuk rasa Demo Aksi damai Ataupun itu Apa sebutnya Terserah Itu adalah Saluran demokrasi Yang dipakai oleh Masyarakat Yang ingin Mendapatkan Keadilan Sekali lagi Saya ingin Menekankan Bahwa Ternyata Rasa Keadilan Masyarakat Ini melaju Lebih cepat Daripada Keadilan Hukum Bahwa Memang Dalam Semangat Pembentukan Hukum Saya kembali Ke awal Tadi Semestinya Sosial Justice Itu Bisa Lebih Diangkat Oleh Pembentuk Undang Undang Ketimbang Hanya Law Justice Saya Tidak Mau Berkutat Dengan Teori Hukum Tapi Ini Sangat Penting Kita Terkait Materi Dan Substansi Dari Hukum Itu Sendiri Supaya Kita Tahu Bahwa Dari Hari Kehari Dalam Proses Pembentukan Dalam Proses Pembangunan Sistem Hukum Kita Itu Sebenarnya Sudah Semakin Baik Sudah Semakin Baik Dalam Sejarah Perjalanan Negara Ini Sudah Semakin Baik Hanya Memang Kita Masih Belajar Berdemokrasi Sampai Kemudian Masih Berkutat Tetap Karena Terbelah Jadi Diperdebatkan Demokrasi Apa Sih Kita Nih Oh Dia menyebut Demokrasi Anu Demokrasi Itu Demokrasi Anu Demokrasi Itu Tapi Bahwa Yang sudah Final Adalah Dan Ini tidak Boleh Diputakatik Semestinya Bahwa Yang Berada Di Atas Itu Tetap Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Meskipun Masih Mungkin Di Amandemen Mungkin Masih Ada Harapan Masih Ada Yang Harus Di Amandemen Misalnya Tapi Tetap Bahwa Patokan Pertama Dari Pembentukan Undang-Undang Ya Tetap Harus Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 45 Karena Dalam Teori Dalam Konsep Pembentukan Undang-Undang Atau Hukum Di dunia Pun Tetap Ada Cita Hukum Ada Red Seedle Yang Ternyata Itu Ada Di Pancasila Kita Nilai-nilai Itu Ada Di Pancasila Jadi Sudahlah Tidak Didebatkan Lagi Sudah Tidak Usah Ditanya Lagi Yang Paling Penting Adalah Kita Mengakui Bahwa Perkembangan Kehidupan Manusia Pun Bisa Dijawab Oleh Peraturan Peraturan Undang-Undang Yang Ada Di Bawahnya Di Bawah Pancasila Dan Undang Dasar 45 Tentunya Kalau Dalam Konsep Komponen Sistem Hukum Memang Itu Ada Tadi Substansi Ada Struktural Atau Institusi Dan Ada Budaya Hukum Demikian Juga Yang Disampaikan Dalam Program Paket Kebijakan Reformasi Hukum Pemerintahan Jokowi Saya ingin Mendapatkan Satu Yaitu Penegakan Hukum Penegakan Hukum Ini Sering Didalaikan Semata Karena Dianggapnya Sudah Ada Hukumnya Ya Sudah Ikutin Saja Dalam Penegakan Hukum Saya Akan Membahas Singkat Saja Pertama Yang Paling Kuat Yang Kami Lihat Adalah Tentang Radikalisme Sepanjang Tahun 2016 Tercatat Radikalisme Ini Semakin Meningkat Pembubaran Sejumlah Aktivis Keagamaan Itu Dilakukan Teror Dilakukan Oleh Sekelompok Masyarakat Sekelompok Masyarakat Sipil Dan Parahnya Teror Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sipil Terhadap Masyarakat Sipil Lainnya Itu Kalau Bisa Dibilang Dilindungi Oleh Aparat Keamanan Atau Dijaga Dijaga Tapi Dengan Arah Yang Jelas Inilah Yang Disebut State Terror Dilakukan Oleh Masyarakat Sipil Dan Berpotensi Pada Apa Pada Konflik Horizontal Kita Ingat Dalam Sejarahnya Konflik Horizontal Itu Betapa Mengerikan Dan Jika Ini Didiamkan Radikalisme Didiamkan Konflik Horizontal Ini Akan Semakin Meluas Dari Satu Wilayah Kecil Sampai Wilayah Wilayah Dan Mungkin Sampai Akhirnya Tanah Air Ini Cuma Isinya Cuma Radikalisme Di titik Tertentu Yang Akhirnya Membuat Kerawanan Yang Kedua Adalah Terorisme Terorisme Ini Adalah Bibit Dari Radikalisme Itu Sendiri Ada Satu Prestasi Yang Kita Harus Apresiasi Yaitu Dalam Sepanjang Tahun 2016 Itu Telah Dilakukan Penangkapan Terhadap 142 Tersangka Teroris Tersangka Teroris Karena Kemudian Setelah Diperiksa Ada juga Yang Dibebaskan Karena Tidak Cukup Bukti Perbandingannya Tahun Lalu Itu Ada 74 Yang Ditangkap Sebagai Tersangka Teroris Saya Lupa 6 Atau 7 Itu Kemudian Dibebaskan Karena Tidak Terbukti Prestasi Yang Saya Maksud Ini Sebenarnya Prestasi Dari Penegak Hukum Untuk Berani Melakukan Tindakan Bahkan Sebelum Tindakan Itu Sendiri Terjadi Sekali Lagi Bayangkan Jika Teroris Itu Ditangkap Hanya Kalau Sudah Melakukan Teror Atau Teror Itu Sudah Terjadi Bahwa Inovasi Penegakan Hukum Itu Tidak Hanya Sekedar Inovasi Yang Dengung Dengungkan Adanya E Apa E Apa E Apa Maksudnya Yang Terkait Apa itu Namanya Elektronik Tadi E Pungli E Government E Apa Tapi Inovasi Itu Pun Harus Dilakukan Dalam Hal Realisasinya Berani Untuk Melakukan Menerobos Pakem Pakem Hukum Karena Bagaimanapun Juga Semangat Hukum Itu Adalah Untuk Melindungi Hak Asesi Manusia Seperti Dalam Pertama Sebelumnya Kami Mengatakan Terorismo Ini Memang Kejahatan Kemanusiaan Jadi Sudahlah Tidak Usah Ragu-ragu Untuk Melakukan Tindakan Bahkan Sebelum Tindakan Teror Itu Dilakukan Yang Ketiga Korupsi Ini Juga Besar Salah Satu Penyebabnya Juga Sama Karena Korupsi Itu Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Crime Against Humanity Bahwa Dampak Yang Dampak Yang Dihasilkan Oleh Korupsi Ini Sebuah Teror Kepada Masyarakat Memang Skor Indeks Persepsi Korupsi Itu Di Indonesia Dari Tahun Ke Tahun Itu Meningkat Rata-rata Meningkatnya Itu Dua Poin Dari Tahun Lalu Misalnya 2014 Ke 2015 Itu Naik Dua Poin Kira-kira Ini 2015 Sampai 2016 Pun Kayaknya Ini Akan Naik Dua Poin Juga Dalam Perhitungan Kasar Meskipun Beranjak Membaik Tapi Tidak Terlihat Adanya Peningkatan Yang Signifikan Pemberantasan Korupsi Semata Hanya Dilihat Sebagai Tanggung Jawab Tugas Dari Penegak Hukum Dan Sialnya Penegak Hukum Yang dimaksud Ini Lebih Diutamakan Atau Disodorkan Tanggung Jawabnya Itu Ke KPK Padahal Dalam Penanganan Kasus Korupsi Bukan Hanya KPK Yang Mempunyai Tanggung Jawab Itu Akhirnya Apa Sebagian Besar Kasus Korupsi Itu Terbengkalai Di Aparat Penegak Hukum Dalam hal Ini Kami ingin Menekankan Bahwa korupsi Itu adalah Sebuah Permasalahan Nasional Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Permasalahan Yang sifatnya Itu Sudah Sistemik Dan Masif Negara Harus Membangun Kerangka Hukum Dan sistem Antikorupsi Yang Mutakhir Benar-benar Harus Bisa Menjangkau Semua Aspek Yang Potensi Untuk Dikorupsi Sebagai contoh Itu Harus Ada Aturan Hukum Terkait Korupsi Di sektor Swasta Ini Tidak Ada Aturan Hukum Untuk Perampasan Aset Para koruptor Dan Termasuk Juga Aturan Hukum Penanganan Korupsi Di Sektor Politik Yang terdekat Ini adalah Pemilu Langsung Yang keempat Saya akan Melihat HAM Sudah Pasti Bicaranya Adalah Asasi Manusia Ini Terkait Kemanusiaan Terkait HAM Berat Ini Sudah Sering Diulang-ulang Oleh Para Media Juga Oleh Para Pengalaman Juga Tidak Ada Langkah Nyata Dalam Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat Ada Sih Rancangan Kerangka Untuk Rekonsiliasi Tapi Hanya Bisa Dibilang Hanya Wacana Begitu Aja Waktunya Lama Sekali Kalau Memang Ingin Rekonsiliasi Itu Kok Tidak Sampai Sampai Lalu Kemudian Dibuatlah Pemakluman Ini adalah Sesuatu Hal Yang Besar Pelanggaran HAM Berat Itu Sesuatu Hal Yang Besar Jadi Tidak Bisa Dianggap Enteng Dan Tidak Bisa Dilakukan Terburu-buru Oh iya Memang Saya cuma ingat Ada pesan Dari orang tua Kalau tidak bisa Eh Kalau tidak bisa Menyelesaikan perkara Kecil Bagaimana mungkin Menyelesaikan perkara Yang besar Negara Harus Mulai Berani Mau Untuk Menyelesaikan Hal-hal Kecil Melakukan Langkah Langkah Kecil Kembali Lagi Ke Paswan Pernah bertanya Ke saya Gimana Tentang HAM Itu Ibu-ibu Kemisan Yang ada Di luar Istana Presiden Jokowi Sebaiknya Memang Mengambil Langkah Kecil Untuk Keluar Dari Gerbang Istana Mengampiri Para Ibu Yang sudah Lama Menderita Ini adalah Bukti Keseriusan Pemerintah Bukti Keseriusan Negara Untuk Menyelesaikan Masalah Yang ada Langkah Kecil Saja Itu adalah Semangat Bagi kita Bersama Bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Itu memang Akan Diselesaikan Langkah Kecil Dulu Nanti Akan Ada Langkah Besar Penyelesaian Perkara Kecil Dulu Nanti Akan Ada Penyelesaian Perkara Bisa Saya akan Menutup Ini Dengan Kalimat Yang Sok Keren Karena Biasanya Kalau Orang-orang Hukum Itu Suka Mengutip Istilah Latin Saya Bilang Sok Keren Karena Saya Sendiri Tidak Apal Jadi Harus Baca Politi Ae Legius Non Legius Politi Adoptan Daya Jadi Bagaimanapun Juga Ini Kita Refleksi Politik Politik Itu Harus Tunduk Pada Hukum Karena Hukum Ini Adalah Menjamah Kemanusiaan Jadi Kalau Kita Berpolitik Ya Harus Dalam Rangka Bernegara Dan Kalau Bernegara Ya Harus Dalam Rangka Berkonstitusi Demikian Terima Kasih Terima Kasih Mas Agung Jadi Begini Kalau Waktu Era Bung Karno Dulu Zaman Orde Lama Itu Politik Itu Menjadi Panglima Waktu Itu Sedikit Sedikit Serba Politik Memang Konflik Antar Partai Yang Berdasarkan Ideologi Itu Masih Kuat Kemudian Setelah Era Orde Baru Era Pak Arto Itu Ekonomi Yang menjadi Raja Atau Ratu Jadi Sudah Ada Dua Resim Yang Membuat Ikonnya Beda Yang Satu Panglimanya Politik Yang Satu Rajanya Ekonomi Nah Pada Era Reformasi Sekarang Ini Seharusnya Hukum Ini Menjadi Jenderal Menjadi Panglima Seperti Yang Terakhir Tadi Disampaikan Mas Agung Tadi Bintang 4 Atau 5 Ini Potret Hukum Di 2016 Kalau Saya Amati Berdasarkan Tadi Paparan Dari Saudara Agung Tadi Memang Ada Dua Yang Masih Menjadi Problem Yang Pertama Adalah Kepastian Hukum Ini Selalu Menjadi Persoalan Lalu Yang Kedua Itu Rasa Keadilan Masyarakat Seringkali Rasa Keadilan Masyarakat Ini Yang Diabaikan Undang Undangnya Kadang-kadang Bagus Kalau Melihat Pasal Perpasal Tapi Dalam Konteks Implementasinya Ini Yang Seringkali Buruk Oleh Sebab Itu Dalam Berbagai Survei Terutama Yang Kita Baca Di Media Cetak Wajah Hukum Indonesia Paling Tidak Di Tahun 2016 Ini Memang Paling Buram Kalau Yang Yang Lain Itu Agak Sedikit Ini Rapotnya Paling Merah Ini Dihukum Padahal Tadi Seharusnya Hukum Menjadi Jenderal Nah Ini Kelemahan Kita Tapi Oke lah Kita Lanjutkan Untuk Yang Politik Yang Akan Disampaikan Oleh Direktur Eksekutif Para Sindikit Ari Nur Cahyo Kami Persilahkan Mas Ari Terima Kasih Mas Wan Saya Didapu Untuk Melakukan Refleksi Di Bidang Politik Karena Saya Disebut Analis Politik Rekan Rekan Saya Ambil Judul Karena Judulnya Mengiring Angin Judul Besarnya Masih Masih Suruh Bikin Judul Kalau Komunikasi Media Apa Hukum Apa Politik Apa Saya Mengambil Zero Politics Dari Sebuah Teori Zero Zam Game Teori Itu Teori Teori Spesial Zero Politik Mengiring Angin Ini Menarik Karena Dari Mas Bukti Pembicara Pertama Memaparkan Bahwa Komunikasi Media Kita Setback Karena Dominannya Wacana Kebencian Diskus Kebencian Di media Sosial Mengalahkan Diskus Media Media Konvensional Jadi Komunikasi Media Kita Setback Karena Politik Karena Persetuluan Politik Kesimpulan Dari Urayan Mas Dari Mas Agung Tadi Dikatakan Bahwa Apa Namanya Harusnya Negara Politik Itu Tunduk Pada Hukum Tapi Yang Terjadi Hari Ini Sebenarnya Hukum Sudah Hukum Kita Sistem Hukum Kita Sudah Dibajak Sudah Diinvasi Oleh Politik Sehingga Yang Terjadi Adalah Kedidak Pastian Hukum Kondisi Kedidak Pastian Hukum Perisiwa Mutakhir Yang Terjadi 411 Dan 212 Mengkonfirmasi Bahwa Sebuah Sosial Movement Sebenarnya Mempertanyakan Soal Efektivitas Hukum Itu Persoalan Tadi Sosial Justice Keadilan Sosial Keadilan Sosial Menurut Masyarakat Menjadi Pertanyaan Saya Akan Membahas Dalam Tiga Kategori Reflexi Politik Ini Yang Pertama Adalah Bagaimana Kita Melihat Presiden Jokowi Bersama Kabinetnya Yang Kedua Adalah Soal Partai Politik Dan Parlemen Seperti Apa Yang Ketiga Adalah Bagaimana Sebenarnya Peta Kelompok Kepentingan Dan Kelompok Penekan Di Sekitar Rejim Yang Sekarang Berkuasa Yang Pertama Terkait Presiden Dan Kabinet Jadi Presiden Dan Kabinet Itu Soliditas Saya Ambil Contoh Soliditas Tanpa Soliditas Terbatas Bapak Ibu Yang Menarik Adalah Kalau Melihat Presiden Jokowi Memberikan Nama Dengan Kabinet Kerja Itu Sudah Tiga Kali Resafel Ditambah Satu Resafel Tambahan Kecil Itu Ada Tiga Resafel Yang Sebenarnya Kalau Kita Lihat Polanya Sama Jadi Kelompok Menteri-Menteri Datang dari Partai Dan Non-Partai Komposisinya Tetap Seimbang Jadi Keseimbangan Politik Ini Yang Memang Dimainkan Oleh Presiden Jokowi Dengan Komposisi Yang Relatif Sama 1619 Tetapi Apakah Komposisi Ini Merepresentasikan Kelompok Kepentingan Dan Kelompok Penekan Sebenarnya Atau Kepentingan Dan Kelompok Partai-partai Dan Apakah Sebenarnya Kabinet Kerja Ini Sudah Efektif Menjalankan Program-program Pemerintah Sampai Hari Ini Sebenarnya Nampak Adua Fase Di Tahun 2016 Kalau Kita Melihat Membaca Kabinet Kerja Fase Sampai Dengan Resafel Yang Jilid 1 Dan Jilid 2 Itu Masih Masuk Medium 2015 Sebenarnya Tampak Kabinet Itu Lebih Banyak Apa Namanya Berisiknya Kegaduhan Jadi kabinet itu Gaduh Menteri Ngomong Dimana-mana Dan Sebenarnya Sampai pada Tarak Menurunkan Kebibawaan Presiden Sampai Kok Menteri Kok Ribut-ribut Sendiri Program-program Pemerintah Mulai Dari Listrik Kereta Cepat Dan Segala Macem Dokumentari Tetapi Keributan Itu Kemudian Meredah Setelah Kabinet Kerja Di Resafel Jilid 2 Pada 27 Juli 2016 Dan Hari ini Sejak itu Adalah Sejak 27 Juli Sebenarnya Relatif Sebenarnya Kabinet Itu Tenang Tidak Gaduh Baru Kemudian Muncul Isu Baru Setelah Bulan Apa Namanya Agustus Itu Kesini Mulai Isu Soal Ahok Itu Mulai Pelan-pelan Naik Sampai Dengan September Dan Meledak Di November Dan Desember Itulah Yang Wajahnya Kalau Kita Lihat Sebenarnya Persoalan Kabinet Ini Cukup Mencita Perhatian Publik Konsolidasi Dalam Di Kabinet Ini Menjadi Pertanyaan Publik Yang Menarik Kalau Kita Melihat Adalah Mengapa Hari Ini Kabinet Itu Nampak Sepertinya Diam Dan Bekerja Kita Ambil Contoh Satu Kasus Terakhir Beberapa Peristiwa Besar 14 Dan 22 Sebenarnya Bagaimana Sebenarnya Menteri-Menteri Yang Dari Unsur-unsur Partai Itu Tampak Juga Tidak Efektif Bekerja Sehingga Soliditas Terbatas Menjadi Pertanyaan Apakah Memang Fragmentasi Fragmentasi Dan Keterbelahan Di dalam Kabinet Itu Masih Asisting Masih Ada Atau Hanya Atau Sudah Benar-benar Solid Pertanyaannya Itu Karena Memang Beberapa Program Pemerintah Utamanya Adalah Misalnya Diregulasi Beberapa Paket Program Ekonomi 13 paket Paket Ekonomi Itu Memang Sampai Sekarang Belum Jalan Di bawah Lalu Program Andal Pemerintah Teg Amnesty Itu Sebelum Pergantian Dengan Walaupun Menteri Sudah Diganti Dengan Musril Mulyani Tampak Pak Jokowi Masih Turun Sampai Busukan Kemana-mana Mesosialisikan Program Tersebut Tampak Bahwa Masih Terita Ada di media Bahwa Menteri Yang Didentifikasi Oleh media Dan muncul Di publik Di media Hanya itu Itu saja Relatif Anak-anak Juga tidak tahu Siapa Menteri Siapa Karena memang Panggung Pemerintah Sepertinya Hanya Dominan Ditampilkan Pak Jokowi Apakah dia Memang Hobi Bekerja Dan Menterinya Memang Tidak Boleh tampil Ataukah Memang Pak Jokowi Itu sampai Hari ini Bekerja Sendiri Dan Menterinya Apa Namanya Bukan Tidak Sanggup Tapi Bahasa Jawanya Itu Kepontal Pontal Karena Memang Ritme Paling Tidak Di Berapa Kujuan Keluar Negeri Dari Aceh Kemudian Kemarin Ke India Lalu Ke Iran Lalu Kembali Lagi Ke Aceh Lagi Baru Itu Luar Biasa Kalau Beberapa Teman Menteri Yang Ikut Hubungan Presiden Memang Kabinet Presiden Itu Luar Biasa Dan Memang Ritme Kerjanya Dia Memang Cepat Sekali Apakah Emang Betul Presiden Punya Ritme Kerja Yang Cepat Apakah Bawaan Terbisa Terima Itu Itu Kalau Pola Yang Terlihat Kalau Dia Sudah Kujungan Menbusukan Bedaerah Tapi Apakah Itu Pola Kerja Yang Terjadi Dalam Struktur Kabinet Kita Sehingga Memang Sampai Hari Ini Nampaknya Di luar Di luar Proyek Infrastruktur Di mana-mana Itu Tidak Kelihatan Tidak Nampak Sebenarnya Apa Capaian-capaian Pemerintah Walaupun Sebenarnya Dari Laporan Pemerintah Dua Tahun Yang Lalu Dua Tahun Pemerintahan Jokowi JK Oktober Kemarin Itu Tampak Memang Secara Umum Politik Stabil Per Oktober Kemarin Tapi Mengapa Kemudian Sampai Pecah Peristiwa 4 11 Dan 2 1 2 Itu Menjadi Pertanyaan Kita Nanti Dalam Uraian Belakangnya Saya Sebutkan Tetapi Pada Saat Kita Melakukan Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi JK Oktober Dua Bulan Yang Lalu Itu Apakah Apa Namanya Prioritas Kerja Prioritas Program Dari Kabinet Itu Menjadi Salah Satu Faktor Terjadi Sumbatan Politik Yang Hari Ini Terjadi Dari Laporan Dua Tahun Pemerintahan Kemarin Bulan Otober Adalah Memang Tahun Pertama Itu Pemerintahan Jokowi Jika Fokus Pada Konsulasi Politik Bagaimana Manajemen Konflik KMP Dan KIH Itu Coba Dipecahkan Sehingga Mulai Bulan Juni Juli Setelah Perpecahan Partai Golkar Itu Coba Bisa Diselesaikan Nampak Mulai Perubahan Politik Bahwa KMP Dan KIH Sudah Tidak Ada Tetapi Beberapa Partai Tujuh Partai Tetapi Yang Menjadi Menarik Adalah Tahun Pertama Disebutkan Bahwa Itu Konsulasi Politik Tahun Kedua Itu Fokus Pada Pembangunan Ekonomi Tahun Ketiga Sebenarnya Tahun Ini Mulai Dari Oktober Kemarin Itu Fokus Pada Pembangunan Hukum Makanya Paket Reformasi Hukum Itu Dikencarkan Yang Diinisiasi Dengan Saber Pungli Bagian Inisiasi Tahun Tahun Kempat Membangun Suprastrukturnya Soal Mental Dan Budaya Politiknya Menjadi Pertanyaan Saya Pada Saat Itu Adalah Nampaknya Pola Kerja Eksekusi Pemerintahan Dengan Pola Kerja Kabinet Ini Adalah Tahapan Tadi Dilakukan Secara Sekuens Dari Konsulidasi Politik Lalu Pertama Ekonomi Lalu Hukum Lalu Penguasa Mental Makanya Kita Melihat Sampai Hari Ini Jargon Besar Pemerintahan Jokowi Jekan Dengan Revolusi Mental Itu Belum Ada Wujudnya Apa Kalau kita Bicara Revolusi Mental Hari Ini Tidak Ada Karena Memang Belum Disentuh Belum Dilaksanakan Hanya Pada Turunan Pada Konsep Konsep Seharusnya Revolusi Mental Itu Turunan Sampai Pada Bagaimana Proses Pemudayaan Sampai Pada Proses Pendidikan Buat Anak Anak Di Sekolah Karena Salah Satu Instrumen Bagaimana Birokrasi Dan Pendidikan Itu Bisa Disiplinasi Dalam Konsep Revolusi Mental Itu Tetapi Sebenarnya Pembangunan Infrastruktur Yang Kemudian Diutamakan Jadi Sequence Jadi Nampaknya Ah Persoalan Yang Penting Rakyat Kenyang Dulu Yang Penting Ekonomi Jalan Dulu Infrastruktur Dibangun Tetapi Yang Terjadi Hari Ini Pembangunan Infrastruktur Yang Begitu Gencar Mengalami Dua Hambatan Dua Trap Jebakan Yang Pertama Adalah Ternyata Pembangunan Infrastruktur Tidak Menstimulus Perekonomian Di tingkat Lokal Itu Yang Pertama Karena Memang Sampai Hari Ini Perekonomian Rakyat Makin Terribit Yang Kedua Sebenarnya Pembangunan Infrastruktur Yang Begitu Masif Modal Ini Tidak Didukung Oleh Pendapatan Negara Pendapatan Pemerintah Jadi Memang Dua Hal Ini Adalah Persoalan Dana Ketersediaan Dana Dan Persoalan Penggerak Menjadi Penggerak Ekonomi Tidak Terjadi Jadi Sekuensnya Tampaknya Tidak Berjalan Sesuai Dengan Rencana Sehingga Ekonomi Menjadi Stag Dan Politik Yang Tadi Mencoba Nanti Kita Lihat Bagaimana Politik Di Partai Itu Menjadi Sumbangan Terbesar Bahwa Konsolidasi Politik Yang Dicapai Sampai Dengan Oktober Dua Tahun Pemerintahan Jokowi JK Ternyata Konsolidasi Politik Yang Hanya Semuh Karena Memang Hanya Melakukan Pendekatan Konsolidasi Formal Tapi Kalau Konsolidasi Formal Tidak Dijama Jadi Ketika Beratahan Kedua Memasuki Tahapan Pembangunan Ekonomi Dengan Infrastruktur Yang Begitu Masif Ternyata Karena Memang Pendanaan Kurang Dan Juga Tidak Bisa Memutar Ekonomi Secara Efektif Ketiga Sampai Pada Tahap Ketiga Yang Tahun Ini Sebenarnya Persoalan Hukum Kita Sudah Dihadang Oleh Persoalan Besar Gerakan Sosial Besar Memprotes Dengan 411 Dan 212 Membukti Bahwa Sebenarnya Konsolidasi Politik Yang dibangun Selama Dua Tahun Itu Jadi Setback Tampak Setback Jadi Tidak Tau Saya tidak Menyatakan Sebabnya Apa Tapi Ada Sebuah Sebab Yang mengatakan Bahwa Karena Nilas Titik Rusak Sebelangan Ya kira-kira Begitu Jadi supaya Upaya konsolidasi Politik Yang sudah Dilakukan Selama Dua Tahun Yang Kemudian Nanti Diharapkan Hukum Dibenahi Di tahun Ketiga Itu tidak Terjadi Karena Ada Gemuran Besar Aksi Masa 411 Dan 212 Yang Sampai Hari ini Masih Berlanjut Pada Gerakan Gerakan Beberapa Konflik Sosial Horizontal Konflik Komunal Yang Sporadis Di daerah Jadi Memang Sequence Study Dari Tahap-tahap Itu Yang Mestinya Mengapa Pemerintah Mengambil Opsi Pola Pembangunan Yang Sequence Tidak Simultan 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 Bagaimana Sebenarnya Dari Spik Mind Spirit Mental Dibenahi Dengan Repolusi Mental Dijalankan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dicarakan Jadi Memang Tampak Bahwa Pemerintahan Jokowi Memang Fokuskan Di awal Dengan Begitu Mengejot Ekonomi Dengan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Menjadi Panglima Tapi Konsolasi Politik Tidak Mampu Mengimbangi Karena Memang Hukum Kita menjadi Ikut Dilemahkan Yang Kedua Ketiga Adalah Soal Tadi Presiden Dan Kabinet Soal Sekarang Bagaimana Konfigurasi Politik Yang kemudian Kita bisa Lihat Kenapa Politik Yang Sudah Dua Tahun Pemerintahan Itu Nampak Stabil Tapi Tiba Setback Di Bulan November Karena Bukti Dari 411 Dan 212 Menarik Saya mencoba Menganalisasinya Dari partai-partai Yang sekarang Existing Ada 10 Partai Kelompok Hegemon Sekarang menjadi Ruling Parti Kelompok Yang berkuasa Hegemoni Power Adalah PDI Perjuangan PDI Perjuangan Nampak Memang Lalu Ada Kelompok Supporter Itu Kelompok Mendukung Ada Nasdem Hanura PKP Partai PAN Dan PAN Juga Masih ada Jan Farid Juga Pelan-pelan Mulai masuk Dan Mulai Mulai Di Ini Sebenarnya Ada Dua Partai Yang Memang Menyatakan Sebagai Spoiler Oposisi Itu Adalah Gerindra Dan PKS Partai Demokrat Adalah Partai Yang Lebih Posisinya Freerider Dia Melihat Arah Angin Kemana Dia Ikut Masuk Ke Spoiler Kelompok Yang Posisi Atau Sporter Ikut Saja Walaupun Beberapa Hari Ini Mencoba Masuk Kelompok Sporter Itu Sepertinya Pintu Belum Dibukakan Mau Ketemu Aja Susah Jadi Itu Kelihatan Sampai Nunggu Lebaran Kuda Katanya Ini Menarik Jadi Pertah Ini Menggambarkan Sebenarnya Konsolidasi Politik Yang Dilakukan Oleh Presiden Jokowi Selama Satu Tahun Pertama Yang Berbuah Di Tahun Kedua Politik Terkonsolidasi Memang Ada Tujuh Partai Yang Bergabung Sebagai 6 Partai Disupporter Mendukung Sebagai PDIP Tetapi Memang Polanya Walaupun PDIP Sebagai Partai Pengusung Pak Jokowi Dan 6 Partai Sebagai Partai Pendukung Nampak Itu Berbeda Bahwa Penguasaan Partai Partai Pendukung Ini Tidak Dalam Kontrol Langsung Presiden Jokowi Tetapi Dalam Kontrol Langsung Komunikasi Politiknya Melalui Tengku Umar Ketua Umum PDP Ibu Megawati Nampak Pola Ini Yang Nampaknya Ada Jarak Antara Presiden Jokowi Sebagai Presiden Jokowi Dengan Kekuatan Partai 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 Pendukung Itu Ada Di Sana Yang Ya Mungkin Bisa Dada Dada Tapi Tidak Bisa Duduk Satu Meja Itu Yang Terjadi Jadi Saya Menyukurkan Bahwa Kekuasaan Presiden Yang Dipilih Langsung Itu Tidak Mempunyai Akar Power Yang Kekuasaan Yang Real Karena Basis Partai Yang Dibangun Dari 6 Partai Pendukung Dan 1 Partai PDIP Memang Tidak Supporting Kuat Kepada Pak Jokowi Nampak Di Sekali Di Awal Sebenarnya Lebih Bersifat Sebagai Partai Oposisi Daripada Partai Pengusung Jadi Banyak Sikap PDIP Terhadap Kebijakan Pak Jokowi Jadi Memang Ini Terjadi Jadi Hegemon Dan Supporter Itu Tidak Linier Sebagai Supporting Politik Untuk Political Power Pak Jokowi Sehingga Ini Yang Satu Faktor Bahwa Kenapa Konsulasi Politik Itu Hanya Kelihatan Semu Saja Ketika Oktober Nampak Juga Ketika Kemarin Gaduh 11 Dan 22 Partai Partai Pendukung Partai Supporter Ini Relatif Diam Dan Tidak Banyak Melakukan Tidak Paling Tidak Terlalu Di Publik Dan Lebih Dan Juga Split Mereka Pandangannya Menyikapi Aksi 4 11 Dan 22 4 11 Dan 12 Sering Kita Sebut Karena Memang Dua Peristiwa Aksi Masa Besar Ini Adalah Menjemput Titik Balik Titik Balik Yang Mengubah Konstelasi Dan Cara Membaca Pertah Politik Kita Hari Ini Terkait Dengan Partai Partai Jadi Mulai Ada Pertanyaan Bagaimana Loyalitas Dan Hukum Partai Partai Itu Tadak Pemerintahan Jokowi Makanya Konsolidasi Makan Siang Dengan Diplomasi Makan Siang Kepada Ketua Partai Itu Satu Persatu Dilakukan Itu Adalah Untuk Sebenarnya Menjebatani Apa Namanya Bagaimana Pak Jokowi Coba Menjalin Komunikasi Yang Ini Walaupun Sebenarnya Real Kekuatan Hegemon Dan Supporter Itu Juga Tidak Efektif Beda Dengan Ketika Dulu Pak SBY Yang Memegang Penuh Demokrat Pun Itu Begitu Bisa Dimainkan Dengan Sekber Sekretariat Bersama Partai Partai Koalisi Pemerintah Saat Itu Bagaimana Partai Golkar Dan PKS Itu Bisa Masih Endokati Nah Ini Kondisinya Lebih Inilah Sebenarnya Partai Pendukung Berada Dalam Jarak Tertentu Sehingga Pak Jokowi Harus Dalam Tanda Petik Melakukan Diplomasi Makan Siang Dulu Untuk Melakukan Komunikasi 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 Yang Konsultif Sementara Nampak Kemudian Bagaimana Partai Gerindra Itu Juga Ikut Di Secara Ini Juga Dimainkan Oleh Pak Jokowi Bagaimana Diformasi Dengan Pak Prabowo Untuk Mengimbangi Sebenarnya Konfigurasi Politik Baru Pasca 4.11 Dan 2.12 Bahwa Loyalitas Dan Dukungan Partai-partai Yang Menjadi Pertanyaan Makanya Muncul Bagaimana Partai Gerindra Itu Akan Masuk Sebagai Partai Mendukung Atau Tidak Dan Pak Bisa Masuk Pemberitaan Itu Dimainkan Karena Status Hukum P3 Sekarang Sedang Dibuka Kembali Sementara Kalau Partai Gerokar 100 Sudah Aman Itu Yang Menarik Bahwa Konstelasi Partai-partai Ini Yang Bisa Kita Lihat Bagaimana Sebenarnya Partai-partai Ini Kompromi Kemendingan Kalau Kita Saya Melihat Perspektif Istana Dan Juga Sekarang Bagaimana Perspektif Parlemen Apa Yang Terjadi Hari Ini Dengan Revisi Upaya Revisi Undang-Undang MD3 Sebenarnya Adalah Melihat Bagaimana Ansih Kompromi Kepentingan Itu Terjadi Kita Lihat Banyak Kasus Kompromi Kepentingan Terakhir Misalnya Sebelum Itu Bagaimana Ketua DPR Bisa Diganti Dengan Kompromi Singkat Walaupun Itu Dari Partai Yang Bisa Deganti Begitu Saja Ingatan Kita Pendek Dengan Kasus Apa Namanya Papa Minta Saham Ingatan Kita Sangat Pendek Hukum Bisa Diputar Begitu Saja Bahwa Dasarnya Ada Perusahaan MK Sehingga Pak Setio Bisa Masuk Kembali Nah Inilah Kondisi Kondisi Yang Kompromi Kepentingan Di Parlemen Nampak Sekali Sebenarnya Bagaimana Partai Politik Bicara Parlemen Bicara Partai Politik Kasus Undang Undang MD3 Yang Terakhir Yang Sekarang Lagi Hangat Menunjukkan Itu Bagaimana Sebenarnya Kalau Kita Melihat PDIP Sebagai Partai Hegemon Itu Sebenarnya Tidak Menguasai Parlemen Tidak Menguasai Arena Parlemen Dari Awal Gelas Sudah Dimainkan Karena Undang MD3 Yang 17 2014 Derevisi Jadi 42 2014 Sehingga Bisa Komposisinya Bukan PDIP Sebagai Partai Pemenang Tidak Bisa Masuk Dalam Komposisi Itu Tetapi Revisi Undang MD3 Hari Ini Yang Menjadi Kelucuan Kita Adalah Ya Sudah Masukkan PDIP Sampai Satu Kursi Jadi Enam Pertanya Kita Komposisi Pimpinan Dewan Kalau 6 Itu Kan Genap Misalnya Kan Ganjil Kalau Ada Putusan Harus Lebih Ini Mengapa Sangat Pramatis Sekali Dengan Nambah Kursi Padahal Persoalannya Adalah Revisi 42 Itu Dari Undang 17 Yang Sebenarnya Pimpinan Komposisi Pimpinan DPR Harusnya Adalah Karena Dewan Perwakilan Rakyat Perwakilan Representasi Representasi Partai Pemenang Harus Ada Dalam Komposisi Itu Diktuk Premis Harus Itu Tapi Harus Kocok Ulang Semua Atau Revisi Secara Menyeluruh Tapi Hanya Masukkan Saja Satu Pasal Di MPR Masukkan Supaya PDP Tenang Tampak Pragmatisme Itu Kompromi Kepentingan Kuat Sekali Dan Apa Namanya Itu Menggambarkan Bahwa Sebenarnya Politik Tadi Menjadi Tidak ada Kepastian Karena hukum Tidak ada Kepastian Jadi Semua Bisa Dimainkan Bisa Diputar Balik Semau Gue Sesuai dengan Kompromi Kepentingan Yang terjadi Di Parlemen Dan itu Merepresentasi Kepentingan Partai-partai Berikutnya Terkait dengan Kelompok Kepentingan Dan Kelompok Penekan Ini Labil Karena Memang Persis Demonstrasi 4.11 Dan 2.12 Mengonfirmasi Soal Labilitas Kelompok Kepentingan Dan Kelompok Penekan Begini Yang Terjadi Pemerintahan Pak Jokowi Ini adalah Pemerintahan Yang Istimewa Karena Memang Baca Didukung Dulu Aktifis-aktifis Prodemokrasi Aktifis RSM Segala macem Yang sekarang Setelah mendukung Pak Jokowi Itu Masuk Di Pemerintahan Jadi Gambarannya Adalah Sekarang Apa Namanya Tidak Ada Pemerintahan Ini adalah Seperti Kekuatan Atau Suara Kelompok Kritis Itu Melemah Karena Memang Mereka-mereka Yang selama ini Kritis Konstruktif Terhadap Pemerintah Memang Banyak Yang Dalam Posisi Pemerintahan Sehingga Ada Kekosongan Kekosongan Kelompok Kritis Dan Kelompok Penekan Kelompok Kritis Sehingga Wacana Kritis Dan Kritik-kritik Terhadap Pemerintah Itu Nampak Apa Namanya Jarang Atau jarang Kita Presiden Itu Hanya Menjangkau Kelompok Kelompok Formal Partai Politik TNI Polri Sementara Kelompok Kepentingan Kelompok Usaha Ormas Segala Macam Itu Tampak Ketika Kemarin Part 11 Dan 212 Itu Baru Dibuka Karena Memang Selama ini Komunikasinya Hanya Terbatas Dan Hanya Reaktif Ketika Ada Sebaru Kelompok Ormas Ini Didatangi Juga Kelompok Kelompok Kepentingan Yang Lain Ini Mengkonfirmasi Bahwa Pemerintah Ketika Berada Kelompok Kepentingan Dan Kelompok Penekan Ini Belum Terjalin Komunikasi Atau Yang Baik Dan Yang Komunikasi Dalam Arti Bersukan Diplomasi Yang Dijalankan Oleh Pak Jokowi Itu Hanya Informasi Formal Kepada Kelompok Kelompok Usaha Atau Kelompok Kepentingan Ormas Kelompok Mahasiswa Itu Nampaknya Belum Atau Tidak Diajak Komunikasinya Tidak Dibangun Secara Konstruktif Sehingga Memang Kelompok Penekan Dan Kelompok Kepentingan Yang Berbeda Pendapat Dengan Pemerintah Itu Seperti Tidak Punya Jalur Untuk Melalukan Aspirasi Pada Sesu Itu Pada Sisi Lain Kelompok Kelompok Yang Selama Ini Kritis Itu Sudah Tidak Ada Jadi Melemahnya Suara Kelompok Kritis Dan Tidak Terakomodasinya Kelompok Kepentingan Dan Kelompok Penekan Itulah Yang Kita Baca Mengapa Mobilisasi Besar Bisa Terjadi Pada Perisiwa 411 Dan 212 Sebenarnya Protes Publik Yang Kuat Itu Terjadi Karena Memang Satu Tadi Melemahnya Kelompok Kritis Pada Sisi Lain Kelompok Kepentingan Dan Kelompok Penekan Memang Apa Namanya Tidak Dibangun Komunikasi Politik Yang Konstruktif Sehingga Ada Ruang Kosong Nah Ruang Kosong Ini Kemudian Ketika Ada Isu Yang Dipicu Oleh Persoalan Kekada DKI Kemudian Gampang Terselur Dan Mobilisasi Masa Begitu Kuat Nah Labilitas Ini Yang Kemudian Nampak Ketika Pasca 412 Dan 212 Pak Jokowi Mendatangi Satu Satu Ada Yang Kelompok Ormas Dan Mahasiswa Segala Macem Datang Untuk Katanya Diajak Sifatnya Reaktif Jadi Kami Baru Diajak Bicara Baru Dengobrol Baru Ketika Peristiwa Kami Tidak Dianukan Sebelumnya Persis Karena Seperti Balon Yang Sudah Ini Karena Tidak Ada Kelompok Menekan Tidak Saluran Selama Ini Nah Berikutnya Ini Beberapa Kesimpulan Mengapa Saya Menyebutnya Zero Politics Karena Satu Sisi Memang Ada Surkrus Politik Al-Hal Yang Baik Secara Politik Kebelian Kelebihan Dan Sisi Lihat Defisit Politik Satu Yang Paling Menonjol Adalah Kita Paham Bahwa Publik Bisa Meyakini Banyak Yang Diluar Nalar Sehingga Orang Melihat Nalur Dan Insting Politik Pak Jokowi Presiden Jokowi Berpadu Dengan Budaya Politik Jawa Itu Menjadi KAS Saudara Bapak Ibu Rekan-rekan Ketika 212 Itu Semua Menteri Sampai Asisten Pribadi Presiden Pak Presiden Menyatakan Bahwa Tidak Merekomendasikan Presiden Untuk Datang Ke Monas Ya Tapi Memang Ada Jaminan Bahwa Sudah Disterilisasi Dan Diamankan Oleh Kapolri Latif Aman Tapi Tidak Semua Yang Dimintai Pendapat Tidak Merekomendasikan Bahwa Pak Jokowi Hadir Dia Yang Saya Harus Hadir Bisa Dibayangkan Bagaimana Kondisi Politik Hari Ini Ketika Pak Jokowi Tidak Hadir Dalam Jumat Itu Ikut Solat Bersama Itu Menarik Jadi Sebenarnya Insting Naluri Politik Itu Ini Bagian Dari Memungkin Original Pak Jokowi Dia Bisa Membaca Saya Harus Hadir Dan Memang Itu Baru Saat Itu Saya Akan Kesana Dan Budaya Jawanya Juga Memang Bagaimana Dia Mencoba Memang Komunikasi Dengan Apa Namanya Diformasi Makan Siang Segala Macem Bagaimana Sebenarnya Persoalan Persoalan Politik Yang Tidak Luput Dari Kalkulasi 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 Logik Logika Tapi Itu Sebenarnya Kita Pahami Dalam Polidor Naluri Dan Politik Pak Jokowi Yang Dipadu Dalam Budaya Jawa Sehingga Nampak Gaya Khasnya Mulai Dari Dulu Kampanye Apur Apopo Segala Macem Gaya Kastia Dan Sampai Hari Ini Sebenarnya Insting Politik Teruji Dengan Part 11 Dan 2 12 Kemarin Diformasi Musukan Dan Konsulasi Polisi Pak Jokowi Itu Bagian Kedua 7 Parpol Pendukung Pemerintah Dan 3 Parpol Di Luar Ini Bagian Dari Seperti Politik Secara Politik 7 Parpol Cukup Kuat Walaupun Tidak Bagian Dengan DPR MPR Parpol TNI Poli Secara Formal Komunikasi Politik Formal Terjain Baik Nah Kabinet Dalam Kesimbangan Temporer Dengan Dua Kali Resuffle Plus Dengan Pergantian Pak Jonan Masuk Jadi Kabinet Dalam Kesimbangan Temporer Saya Kasi Temporernya Karena Memang Kita Belum Lihat Temporer Ini Apakah Efektif Bekerja Ataukah Hanya Diam Karena Memang Resuffle Lebih Apa Namanya Bagaimana Tidak Ribut Tidak Ini Segala Macem Jadi Efektifitasnya Seperti Apa Temporer Karena Memang Per 2017 Orang Sudah Berpikir Mentir-mentir Dan dari Partai Sudah Berpikir Soal Agenda Politik 2019 Ini Hal Positif Sebagai Surplus Politik Komunikasi Politik Yang Baik Kabinet Dalam Kesimbangan Yang Saya Tekankan Adalah Defisit Politik Ini Yang Kita Baca Apa Namanya Yang Kita Baca Hari Ini Mengapa Yang Pertama Adalah Kita Menangkapi Kondisi Pada Satu Sisi Tadi Ya Politik Relatif Relatif Stabil Segala Macem Tetapi Mengapa Mudah Sekali Kemudian Sampai Hari Ini Banyak Sekali Potensi Konflik Sosial Di Daerah Bahwa Ekonomi Masyarakat Di Bawah Itu Memang Sedang Sulit Hari Ini Dan Memang Ada Perlambatan Ekonomi Ya Memang Perlambatan Ekonomi Diklim Pemerintah Bahwa Itu Sebagai Perlambatan Global Tapi Real Bahwa Domestik Mengalami Perlambatan Ekonomi PHK Dan Angkatan Kerja Pengangguran Bertambah Nah Terjadi Paceklik Pendapatan Paceklik Pendapatan Terjadi Bukan Hanya Di Level Masyarakat Rakyat Tapi Juga Di Level Pemerintah Bagaimana Sebenarnya Pemerintah Yang Begitu Mengejo Dengan Tek Amnesty Sebenarnya Tidak Mencapai Target Pelan Tahap 2 Dengan Pinjaman Dengan Pak Jokowi Lari Keliling Kepadaan Negara Sebenarnya Mencari Investasi Masuk Untuk Modal Membangun Nah Paceklik Pendapatan Ini Jadi Kondisi Yang Mempengaruhi Menjadi Labil Kondisi Politiknya Karena Memang Near Likudity Tidak Ada Likuditas Yang Ada Di Masyarakat Pemerintah Pemotongan Anggaran Yang Begitu Besar Mengampir Masih Paceklik Pendapatan Dari Pemerintah Yang Kedua Itu Yang Deficit Politik Terjadi Jadi Yang Kedua Adalah Tadi Yang Sudah Saya Sebutkan Suara Kelompok Kritis Melemah Ini Yang Jadi Sorotan Kita Bagaimana Kita Sekarang Media Media Utama Lebih Pro Pemerintah Daripada Mengajukan Tidak Ada Saluran Suara Channel Untuk Melakukan Kritik Dan Masukan Kepada Pemerintah Kemudian Masuk Kelompok Menekan Kelompok Kementingan Yang Punya Agenda Sendiri Itu Yang Terjadi Sebenarnya Dua Periswa Kemarin Ini Yang Melemahkan Pusisi Cek Ebalansi Terhadap Power Hegemoni Jadi Memang Kondisi Kita Hari Ini Seperti Mobil Yang Berjalan Balancing Itu Tidak Tidak Ada Jadi Memang Harusnya Politik Kan Harus Ada Pro Apa Namanya Kelompok Menukung Dan Kelompok Pusisi Harus Alimunisi Nampaknya Ini Suara Kelompok Kritis Yang Melemah Dan Melemah Cek Ebalansi Menjadi Karena Sepertinya Bolanya Pemerintah Itu Begitu Besar Semua Sementara Terjadi Kekosongan Ini Kemudian Dimasuki Oleh Kelompok Kritis Kelompok Penekan Baru Yang Kemudian Memulisasi Masa Itu Yang Terjadi Nah Makanya Komunikasi Politik Informal Itu Buruk Jadi Pak Jokowi Memang Belum Melakukan Komunikasi Politik Konstruktif Dengan Kelompok Kepentingan Dan Kelompok Perekkan Yang Selama Ini Sebenarnya Potensial Selama Ini Seperti Tidak Dihitung Nah Ini Yang Menjadi Catatan Devisit Politik Ketika Kebebasan Berdemokrasi Kita Bersatu Mengalami Banyak Gejolak Atau Gejala-gejala Intoleransi Di mana-mana Pada Satu Sisi Memang Kritisisme Yang Kemudian Terjadi Dibangun Itu adalah Kritisisme Yang Kalau kita Baca Dan kita Ikuti Media Sosial Sifat Kritis Yang Bukan Konstruktif Tapi Sikap Kritis Yang Lebih Mengarah Kepada Di Driver Oleh Motif-motif Konservatisme Ini Yang Terjadi Jadi Menguatnya Politik Identitas Apalagi Di Banyak Beberapa Pekada Dan Beberapa Kasus Di Daerah Itu Sekarang Bagaimana Masyarakat Kita Mudah Disulut Oleh Hal-hal Yang Berbau Sara Dan Politik Identitas Itu Menjadi Kondisi Labil Baru Yang Bisa Kita Baca Jadi Persis Ketika Memang Saluran Kritik Saluran Masukan Itu Vakum Tidak Ada Kelompoknya Dan Kemudian Pecah Menjadi Kecewaan Masalah Sosial Yang Terjadi Hari Ini Sebenarnya Kondisi Perhatian Kita Seperti Angin Mampukah Pak Jokowi Menggiring Angin Sebenarnya Mampukah Menggiring Angin Yang Seperti Perahu Menghantam Badai Mampukah Menggiring Di Buritan Sehingga Bahtera Negara Ini Bisa Kembali Berjalan Ke Kanu Samudera Ada Tiga Hal Yang Menjadi Kesimpulan Kita Kesimpulan Disumsi Kita Menggiring Angin Itu Karena Memang Di Level Masyarakat Di Level Sosial Memang Terjadi Keterbelahan Dalam Politik Politik Kita Terbelah Itu Yang Tadi Juga Diutarakan Oleh Mas Bekti Dan Mas Agung Terbelah Menyikapi Perisi Wampat Sebelah Bicara Roti Bicara Apa Kita Terbelah Split Split Itu Within Politics Tetapi Juga Social Moment Ada Gerakan Gerakan Sosial Baru Antara Neokonservatisme Dan Neoliberalisme Persisnya Begini Label Label Menggunakan Politik Identitas Itu Meng 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 Apa Merepresentasi Bagaimana Kelompok-kelompok Konservatif Ini Mengesplorasi Kecikawaannya Protes Sosial Dengan Menggunakan Peningkatan Atau Menggunakan Jaguan Perjuangan Konservatif Sementara Pada Sisi Lain Kelompok Liberal Sebenarnya Kelompok Yang masih Percaya Kepada Sistem Demokrasi Tetapi Memang Demokrasi Kita Kan Hari Ini Lebih Liberal Daripada Demokrasinya Amerika Sebenarnya Itu Yang Dikritik Kita Kita Kebablasan Segala Macem Sehingga Kalau kita Baca Ujaran-ujaran Kebencian Itu Satu Sisi Melatas Namakan Suku Agama Etnisitas Tertentu Kemudian Melawan Kelompok 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 Katakanlah Neoliberal Kelompok Asi Global Segala Macem Yang Menjadi Antikapitalisme Mulai Dari Ideologi Sampai PKI Segala Macem Itu Terlontar Kepada Publik Jadi Dua Kepuatan Ini Yang satu Sisi Kembali Kepada Kelompok Primordialnya Dia Entah Itu Berbasis Etnisitas Berbasis Agama Untuk Melawan Ketidak Adilan Sosial Yang Sebenarnya Sedang Terjadi Ya Di Global Dan Tergaji Di Indonesia Yang Kita Afirmasi Bahwa Sebenarnya Realnya Adalah Demokrasi Reformasi Yang Sudah Dibangun Selama 18 Tahun Ini Sampai Hari Ini Justru Tidak Menjadikan Solusi Bahwa Yang Kaya Semakin Kaya Yang Miskin Yang Semakin Miskin Kondisi Ketimpangan Sosial Ini Yang Menjadi Keperhatinan Dan Meledak Menjadi Sebuah Gerakan Baru Kolobok Primodialnya Sebagai Movement Identity Untuk Melakukan Protes Protes Sosial Protes Politik Itu Yang Terjadi Dan Memang Polanya Memang Kemudian Hari-hari Ini Kita Bagaimana Sebenarnya Rasa Aman Kita Sebagai Warga Negara Sebagai Rakyat Itu Dalam Ancaman Karena Potensi Konflik Sosial Horizontal Komunan Itu Sepertinya Kok kita Was-was Soal Itu Persis Karena Memang Split Within Politik Dan Sosial Moment Antara Dua Aliran Ini Memang Sedang Berbetulan Dan Kita Tanpa Sadar Berada Dalam Arena Konflik Itu Dan Memang Itu Yang Pertama Yang Harus Kita Pertama Itu Persoalan Pertama Dilapis Akar Rumput Yang Memang Angin Besar Yang Dikiring Pak Jokowi Menjadi Lebih Terkonsolidasi Yang Itu Menengahnya Persoalan Hukum Negara Ini Seperti Disupersi Disupersi Oleh Tadi Bagaimana Kekuatan Politik Begitu Dominan Pak Jokowi Sebenarnya Yang Tidak Menguasai Pilar Politik Secara Kuat Saya Menyebutnya Pak Jokowi Presiden Tanpa Mahkota Presiden Tanpa Kekuatan Politik Real Dari Partai Karena Partai Itu Belum Dipegang Penuh Apakah Hari Ini Bisa Menjamin Bahwa Partai Partai Itu Tetap Loyal Kita Belum Tahu Nah Yang Terjadi Adalah Bukan Hari Ini Sehingga Republik Tersupersi Oleh Partai Partai Politik Itu Politik Harusnya Tunduk Pada Hukum Tapi Tidak Hari Ini Adalah Sebenarnya Semua Tunduk Pada Politik Apa Namanya Yang Terjadi Adalah Bukannya Pemerintah Pemerintahan Yang berdasarkan Pada Hukum Bukan Pemerintahan Yang Tunduk Pada Hukum Bukan Tatanan Sosial Yang Tunduk Pada Hukum Tapi Adalah Sebenarnya Hari Ini Kita Menghadapi Hukum Produk Hukum 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 Tanpa Pemerintahan Hukum Tanpa Tatanan Hukum Tanpa Keteraturan Kita Ada Hukum Tapi Kita Tidak Menemukan Itu Sebagai Sebuah Bentuk Keteraturan Hukum Sosial Mulai Dari Lalu Lalu Lintasi Jalan Raya Sampai Fenomena Di Senayan Sebenarnya Kan Kita Sulit Fenomena Ketidak Teraturan Sebenarnya Pada Kita Punya Hukum Jadi Love Without Government Itu Yang Sekarang Terjadi Karena Memang Menguatnya Hegemoni Politik Dan Hegemoni Politik Dan Oligarki Politik Yang Begitu Kuat Kondisi Ini Pada Level Makronya Adalah Mengancam Demokrasi Kita Demokrasi Kita Berada Dalam Jebakan Demokrasi Kita Terancam Dalam Demokrasi Keluar Rel Jadi Demokrasi Di Rel Jadi Demokrasi Kita Sedang Terancam Keluar Rel Di Barat Kereta Api Kita Sudah Sedikit Melong Apa Mencong Mencong Keretanya Jadi Rel Jadi Persis Karena Memang DPR Sebagai Rumah Rakyat Tidak Lagi Dipercaya Sebagai Apa Namanya Pendanaan Aspirasi Menguatnya Demonstrasi Parlemen Jalanan Mobilisasi Sosial Itu Mengafirmasi Bahwa Saluran-saluran Politik Formal Itu Sudah Tersumbat Apa Namanya Partai Politik Sebagai Pilar utama Pendanaan Aspirasi Tidak Tidak Berfungsi Jadi Sebenarnya Disfungsi Partai Kemudian Mampetnya Aspirasi Publik Menguatnya Sekarang Sebenarnya Gerakan Sosial Moment Untuk Menggerakannya People Power Bahwa kami Punya Masa Bahwa kami Punya Pengikut Itu Menguat Itu Menjadi Ancaman Serius Ketika Memang Demokrasi Kita Memang Dipercaya Dari Rakyat Menjadi Pertanyaan Kita Hari Ini Apakah Demokrasi Kita Itu Tetap Efektif Kedepan Sehingga Hari Hari Ini Kita Mengkhawatirkan Sebenarnya Dengan Pilkada 101 Daerah Apakah Itu Bisa Tetap Menjamin Sebenarnya Yang Penting Adalah Kita Mempunyai Rasa Aman Dan Kita Mereka Bisa Mencukupi Kebutuhan Kita Cukup Sandang Cukup Pangan Cukup Papan Itu Yang Paling Penting Sehingga Demokrasi Yang Terjebak Dan Demokrasi Yang Keluar Kalau Pak Jokowi Bisa Kembalikan Kepada Rel Demokrasi Yang Terkonsolidasi Kita Bisa Percaya Bahwa Pak Jokowi Bisa Mengiring Angin Sehingga Perahu Bahtera Republik Ini Bisa Kembali Berlayar Dan Kita Kembali Tenang Karena Memang Ada Beberapa Karikatur Yang Menarik Di media Bagaimana Menggambarkan Sebenarnya Satu Sisi Kita Naik Perahu Ada Yang Bocorin Perahunya Ada Yang Teriak Teriak Itu kan Mirip Sekarang Jadi Ada Karikatur Menarik Perahu Ada Yang Bocorin Perahu Ada Yang Nyanyi Teriak Teriak Ada Yang Nguras Perahu Sementara Nakodanya Itu Bingung Mengarahkan Kapal Kemana Itu Sebenarnya Kondisi Negara Kita Hari Ini Karena Memang Politik Begitu Menominasi Dan Hukum Belum Bisa Menjamin Dan Tertib Sosial Tidak Terjaji Terima kasih Saudara Ari Nur Cahyo Jadi Begini Setelah Kita Mendengarkan Tiga Paparan Tadi Dari Bung Bekti Tentang Politik Media Kemudian Agung Tentang Politik Hukum Ari Ini Melihat Sosok Politik Yang Sesungguhnya Jadi Kalau Sering Kali Di Para Sindikit Ini Ada Jok Apa Itu Kalau Dilihat Dari Jauh Seperti Lingkaran Tapi Dilihat Dari Dekat Segitiga Seringkali Orang Bingung Padahal Jawabannya Sederhana Pasti Salah Lihat Dari Dekat Yesika Dari Jauh Wongso Padahal Namanya Memang Yesika Wongso Jadi Ini Artinya Kita Sudah Melihat Dari Tiga Sisi Tadi Politik Media Politik Hukum Dan Politik Nah Inti Dari Apa Yang Disampaikan Ari Tadi Pada Dasarnya Itu Kalau Dalam Kontek Politik Itu Ada Dua Suprastruktur Politik Yaitu Terdiri Kabinet Presiden Dan Parlemen Kemudian Infrastruktur Politik Partai Politik Dan Masyarakat Baik Itu Kelompok Penekan Maupun Kelompok Kepentingan Nah Dari Potret Apa Yang Disampaikan Ari Tadi Kalau Saya Kaitkan Dengan Novel Romo Sindu Nata Anak Bajang Mengiring Angin Itu Ada Analoh Yang Mirip Bisa Dianalohkan Misalnya Siapa Anak Bajang Yang Mengiring Angin Dalam Novel Tersebut Itu Sebetulnya Anoman Anoman Ini Memang Sakti Sekali Dan Dalam Cerita Itu Dia Tidak Pernah Meninggal Tidak Bisa Mati Dan Dia Yang Mengalahkan Rahwana Raja Yang Sangat Jahat Dalam Konteks Sekarang Siapa Anak Bajang Itu Nah Ini Saya Kembalikan Kepada Anda Semua Silahkan Jawabannya Kesimpulannya Ada Pada Anda Sekarang Kita Buka Dengan Sesi Pertanyaan Memberikan Sebuah Apa ya Sebuah Penilian Atau Sebuah Pemahaman Di Salah Satu Sisi DPR DPR Kita Itu Itu Memang Belum Kita Belum Menemukan Seorang Tokoh Kenegarawanan Jadi Kalau Kita Amati Itu Beliau Beliau Yang Ada Di Sana Itu Saya Tau Saya Juga Mengenal Beberapa Teman Yang Anggota DPR Sibuknya Luar Biasa Teman Teman Jadi Setiap Hari Rapat Kemudian Turun Ke Daerah Keluar Negeri Sibuknya Luar Biasa Tetapi Kalau Kita Lihat Outputnya Kok Ya Seperti Itu Terus terang Dari Hasil Kinerja Itu memang Sangat Mengecewakan Tadi Dari Hasil Pemaparan Tadi Jadi Untuk Teman-teman Di DPR Itu Ya Mungkin Benar Apa yang Dikatakan Oleh Guisdur Bahwa Mereka Itu Seperti Anak-anak TK Dan Ini Memang Kita Harus Akui Memang Sampai Detik Ini Mungkin Rakyat Indonesia Belum Menemukan Tokoh Kenegarawanan Yang Ada Di DPR Baik Itu Pemimpin Pemimpin Jadi Ini Merupakan Suatu Otokritik Bagi Partai Politik Karena Partai Politik Sendiri Kan Mereka Itu Adalah Produk Partai Partai Yang 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 Kedua Untuk Pemerintahan Jokowi Kita Harus Akui Memang Jokowi Ini Terus Terang Orangnya Baik Dan Jujur Memang Ada Beberapa Capeian Yang Harus Kita Akui Bagus Secara Ekonomi Tingkat Pertumbuhan Kita Bagus Ya Kemudian Juga Secara Politik Bagus Tadi Benar Dikatakan Mas Ari Bahwa Tahun Pertama Adalah Tahun Konsolidasi Kemudian Yang Kedua Ekonomi Dan Yang Ketiga Diharapkan Ini Adalah Tahun Penegakan Hukum Dan Saya Melihat Memang Jokowi Ini Kulturnya Orang Jawa Kebetulan Saya Sendiri Juga Orang Jawa Yang Paham Betul Orang Jawa Itu Seperti Apa Saya Melihat Kalau Bisa Mendorong Jokowi Untuk Untuk Mengganti Menteri Menteri Hukum Yang Dari Tahun Pertama Sampai Tahun Ketiga Ini Tidak Menunjukkan Kinerja Yang Bagus Jadi Terus Terang Kalau Saya Pribadi Contoh Jadi Jaksa Agung Menteri Menkun Ham Malu Sama Yang Namanya Susi Kita Lihat Susi Walaupun Pendidikannya Tidak Tinggi Tapi Dia Luar Biasa Dia Berani Sudah Ada Berapa Ratusan Kapal Yang Ditinggelamkan Dan Kita Belum Melihat Jaksa Agung Kinerja Yang Bagus Itu Lebih Baik Diganti Kemudian Menkun Ham Itu Lebih Baik Diganti Saya Mengusulkan Ini Dan Jokowi Harus Berani Mengganti Menteri Menteri Yang Gak Usah Takut Itu Dari Partai Mana Gak Usah Takut Jadi Untuk Jokowi Sendiri Gak Usah Takut Di 2019 Nanti Dipilih Atau Tidak Gak Usah Takut Kalau Jokowi Berani Itu Nanti Yang Memilihkan Rakyat Jadi Ketergantungan Jokowi Dengan Partai Ini Saya Pikir Di Tahun 2016 Sudah Cukup 2017 Harus Tunjukkan Dia Sebagai Orang Jawa Yang Berani Kalau Perlu Keluarkan Krisnya Wah Krisnya Harus Dikeluarkan Dalam Artian Apa Ini Menteri-Menteri Yang Gak Bagus Ini Diganti Gitu Karena Betul Tadi Kata Mas Ari Dan Kata Mas Us Juga Bahwa Hukum Ini Jadi Panglima Karena Kalau Hukum Tidak Jadi Panglima Negara Kita Akan Runtuh Ada Penjelasan Mengenai Konsolidasi Politik Step Back Saya Minta Sebabnya Soalnya Tadi Dijelaskan Sebabnya Hanya Karena 411 Dan 212 Kalau Menurut Saya Kayaknya Gak Mungkin Hanya Karena Itu Aja Pertanyaan Kedua Tadi Penjelasan Mengenai Contoh PDIP Menjadi Partai Yang Berdukung Tapi Seperti Oposisi Dia Mendukung Kebijakan Jokowi Nah Itu Tidak Menjadi Kebijakan Jokowi Kapan Dan Kebijakan Yang Seperti Apa Yang Ketiga Mengenai Pernyataan Mengenai LSM Lemah Karena Bergabung Kemerintahan Itu Menurut Saya Enggak Karena Masih Ada Berapa LSM Terus Mengkritik Contohnya Yang Pertama Walhi Mengkritik Jokowi Banyak Lewat Permen Yang Kedua Kontras Lewat TPF Yang Ketiga Imparsial Mengkritik Jokowi Juga Masih Banyak Jadi Pernyataan Dan Walhi Kontras Imparsial Merupakan LSM Yang Besar Dan Disorot Media Juga Yang Cenderung Informasi Dia Naik Di Media Jadi Ketiknya Cukup Besar Terima kasih Agak Riso Ketika Mengiring Angin Itu Angin Mau Digiring Kemana Itu Juga Belum Jelas Tadi Dari Ketika Paparan Kemudian Tadi Malah Ada Pertanyaan Anak Baja Baja Hitam Kali Kira 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 Bajang Ya Bajang Udah Jang Diganti Baja Hitam Persoalannya Gini Pak Jadi Ketika Carut Marut Hukum Itu Lantas Wibawa Aparat Menegak Hukum Itu Memang Terhenti Nah Ketika Itu Pula Yang Membuat Kemudian Terjadinya Semacam Tekanan Tekanan Atau Campur Tangan Ketika Terjadi Proses Hukum Terhadap Kasus Tertentu Masyarakat Kita Juga Sampai Turun Ke Jalan Jalan Menekan Sebetulnya Ini Juga Tidak Baik Karena Proses Hukum Itu Kan Harus Bebas Dari Tekanan Siapapun Tetapi Mungkin Juga Karena Wibawa Penegak Hukum Sudah Buruk Carut Marutnya Hukum Ini Bukan Hanya Pada Resim Reformasi Ini Sudah Terlalu Lama Sebetulnya Masyarakat Itu Disuguhkan Oleh Penegak Hukum Yang Tidak Baik Belum Lagi Produk Produk Hukum Berupa Undang-Undang Acap Masih Tumpang Tindih Dan Tidak Memberi Kepastian Hukum Para Pencari Keadilan Kan Itu Yang Terjadi Tetapi Masyarakat Juga Keliru Ketika Dia Juga Melakukan Tekanan Terhadap Jalannya Proses Hukum Oke Masyarakat Memprotes Tapi Protesnya Ini Juga Tidak Elegan Begitu Protesnya Itu Kemudian Pakai Amarah Ngancam Ngancam Dan Seterusnya Dan Seterusnya Kemudian Di Panggung Politik Sudah Tahu Semua Orang Bahwa Pak Jokowi Ini Dulu Ada Yang Mengkritik Ketika Pada Awal Dia Menjadi Presiden Dunika Inikah Yang Disebut Dunika Itu Ketika Pak Jokowi Nampaknya Masih Enggan Menggambil Suatu Keputusan Yang Mungkin Keputusan Yang Bisa Menjawab Persoalan Persoalan Meskipun Kemudian Persoalan Itu Mungkin Tidak Sejalan Dengan Partai Pengusung Semua Begitu Tetapi Juga Nampaknya Sulit Juga Ibarat Menggiring Angin Lagi Pak Jokowi Butuh Support Tapi Kalau Mau Menggiring Menggiring Kemana Dan Lembaga Ini Harusnya Bapak Bapak Yang Di Depan Itu Memberikan Solusi Lalu Menggiring Ke Arah Mana Siapa Yang Menggiring Lalu Apa Yang Akan Tidak Dicapai Dari Itu Semua Nah Di Bidang Media Sosial Itu Bagian Lain Yang Ketika Tadi Disebutkan Bahwa Demokrasi Sudah Kelewat Jauh Dari Negara Yang Paling Liberal Pun Indonesia Ternyata Lebih Jauh Lagi Ketika Masyarakat Biasa Sudah Menjadi Menggantikan Dirinya Menjadi Semacam Bartawan Tanda Kutip Bisa Ngomong Saja Menulis Apa Saja Disebarkan Kemana Saja Tanpa Tanggung Jawab Tetapi Pemerintah Juga Tidak Punya Regulasi Yang Jelas Yang Bisa Mengatur Ini Rakyat Yang Harus Diatur Ketika Bernegara Itu Juga Harus Ikut Aturan Tadi Disebutkan Oleh Pak Agung Bahwa Berpolitik Itu Bernegara Bernegara Itu Berkonstitusi Yang Mana Yang Berkonstitusi Itu Siapa Yang Harus Berkonstitusi Itu Nah Mohon Ini Dijelaskan Agar Anda Nanti Bisa Memberikan Satu Solusi Jawaban Kearah Mana Pemerintah Ini Justru Mengakhiri Tahun Baru Ini Mudah Mudahan Awal Tahun Baru 2017 Ini Sudah Ada Solusinya Sehingga Seluruh Proses Demokrasi Akan Berjalan Terutama Satu Langkah Lagi Di Depan Kita Adalah Pilkada Pilkada Terima kasih Pertanyaannya Ditujukan Kepada Narasumber Para Narasumber Setelah Memperhatikan Tadi Urean Tadi Bagaimana Dinamika Politik Tahun 2017 Mendatang Jadi Ini Mungkin Prediksi Nah Kemudian Yang kedua Dari Putra Nalindra Ini Dia Juga Mengikuti Livestreaming Kita Pertanyaannya Bagaimana Potensi New Media Terkait Dengan Penyebaran Radikalisme Di Indonesia Jadi Ini Menambah Bobot Dari Ketiga Pertanyaan Tadi Sehingga Nanti Ingin Saya Lemparkan Kepada Para Narasumber Mungkin Sekarang Di Balik Yang Dulu Mas Agung Kemudian Ari Kemudian Terakhir Saudara Bekti Silahkan Mas Agung Jalanan Untuk Menyuarakan Aspirasi Ini Sebenarnya Lebih Ke Karena Karena Kerinduan Akan Kepastian Hukum Itu Jelas Tapi Disinilah Sebenarnya Terjadi Jebakan Demokrasi Sayangnya Kesadaran Hukum Yang Masih Rendah Itu Itu Membuat Demokrasi Yang Diangkat Roda Demokrasi Itu Sangat Mudah Atau Berpotensi Untuk Ditunggangi Kepentingan Kepentingan Ini Yang Harus Dijaga Lalu Terkait Tadi saya lupa Pertanyaannya Saya Hanya Mengutip Ada Gium Yang Yang Sering Dikutip Juga Oleh Para Di Komunitas Hukum Terkait Politik Hukum Bahwa Hukum Tanpa Kekuasaan Itu Adalah Angan Dan Kekuasaan Tanpa Hukum Itu Kelaliman Terima kasih Ada Lima Pertanyaan Yang Pertama Dari Mas Ibnu Soal Toko Negarawan Memang Politik Kita Hari Ini Kita Mengalami Kondisi Distrust Terhadap Yang Namanya Politisi Jadi Ketidakpercayaan Terhadap Politik Dan Ketidakpercayaan Terhadap Politisi Itu Mengejala Karena Memang Semua Menjadi Politisi Mengejar Kementingan Pribadi Dan Kementingan Politik Masing-masing Sehingga Tidak ada Lagi Negarawan Tidak Lagi Berpikir Melakukan Sebuah Tidak Ada Lagi Berpolitik Untuk Negara Itu Tidak Jadi Politik Hanya Untuk Kementingannya Segeri Atau Kementingan Partainya Itu Sangat Kuat Memang Kita Defisit Tokoh Negarawan Memang Kalau Pak Jokowi Harus Lebih Berani Mengganti Memang Sudah Terkait Hukum Jaksa Agum Segala Macem Ya Kita Lihat Bagaimana Sebenarnya Tahun Ketiga Ini Capaian-capaian Proses Hukum Itu Sudah Ditarget Pak Jokowi Kalau Memang Belum Mencapai Target Nanti Kita Dorong Pak Jokowi Untuk Lebih Berani Lagi Karena Tahun Ketiga Ini Fokusnya Kepada Reformasi Hukum Kira-kira Gitu Kira-kira Awal 2017 Mase Tiga Belum Berani Belum ada Hasilnya Hukum Makin Setback Kita Dorong Aja Bisa Bisa Dikondisikan Yang Dua Dua Peristiwa Aksi Masa Besar Terjadi Perubahan Pembacaan Cara Baca Terhadap Pertah Politik Baik Itu Partai Dan Kelompok Kepentingan Dan Kelompok Menekan Mengapa Mengapa Hanya Setengah Pilar Sehingga Kemudian Menjadi Setback Komunikasi Politik Dan Konsulidasi Politik Yang Dilakukan Pak Jokowi Hanya Melakukan Komunikasi Atau Konsulidasi Dengan Secara Formal Jadi Kepada Kelompok Politik Formal Partai Politik TNI Polri Segala Macem Tetapi Kurang Atau Kurang Sangat Kurang Melakukan Komunikasi Konsulidasi Politik Dengan Kelompok Kelompok Di Luar Itu Kelompok Kepentingan Dan Kelompok Menekan Kita Lihat Sebenarnya Keberhasilannya Ya Partai Partai Terkonsulidasi Partai Yang KMP Dan KHYAS Sudah Tidak Ada Tapi Itu Partai Politik Tapi Di Luar Partai Politik Kelompok Kepentingan Lain Ormas Mahasiswa Kelompok Gerakan RSM Itu Tidak Terkonsulidasi Termasuk Beberapa Banyak Ormas Yang Aspirasi Aspirasi Yang Memang Tidak Ter Kelompok Kelompok Yang Baru Datangi Ketika Peristiwa Itu Mengingasi Bahwa Ada Kelompok Kepentingan Dan Kelompok Penekan Yang Selama Ini Belum Diajak Melakukan Kepentingan Bersama Jadi Hanya Melakukan Konsulidasi Kepada Kelompok Formal Tapi Tidak Kelompok Informal Itu Yang Menjadi Tanya Itu Yang Pertama Yang Kepala Kedua Adalah Sebenarnya Tadi Konsulidasi Politik Yang Sudah Cukup Baik Di Partai Itu Tidak Termentes Dengan Baik Karena Memang Pak Jokowi Berjarak Dengan Partai Pendukung Dan Partai Apa Namanya Partai Pengusung Karena Memang Real Kekuatan Partai Tidak Dalam Kontrol Penuh Pak Jokowi Setelah Itu Baru Terlakukan Konsulidasi Ulang Jadi Semacam Apa Namanya Seakan-akan Ketika Ada Sudah Tujuh Partai Berada Di Pemerintahan Di Parlemen Tinggal Ini Sudah 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 Menjamin Disabilitas Politik Ternyata Belum Karena Memang Persis Pak Jokowi Adalah Presiden Tanpa Mak Kota Yang Maksud Kekuatan Politik Formal Yang Selama Ini Sudah Dianggap Berada Dalam Konsulidasi Jadi Dua Faktor Itu Yang Ketanya Kedua Soal PDIP Banyak Berseberangan Dengan Pak Jokowi Di Awal-awal Jelas Sekali Dalam Penyusunan APBN APBNP APBN 2015 Segala Macem Sebenarnya Beberapa Poin Pak PDIP Banyak Berseberangan Pada Penyusunan Tek Amnesty Sebenarnya Kemarin Yang PDIP Termasuk Yang Paling Keras Menentang Tek Amnesty Sampai Sehari Ini Sebenarnya Menteri BUMN Belum Bisa Bertemu Berdanda Ke DPR Jadi Banyak Kontestasi Pergantian Kapolri Menjadi Pisa PR Bagaimana Sebenarnya PDIP Dan Pak Jokowi Ber Berbeda Seperti Banyak Beberapa Hal Yang Nampak PDIP Lebih Banyak Dilihat Di awal Tapi Justru Pembacaan Politik Yang Berbeda Setelah Periswa 4.11 Dan 2.12 Itu Kelihatan Sekali Bahwa Terjadi Konsolidasi Balik Kedalam PDIP PDIP Semakin Kuat Supporting Kepada Pak Jokowi Jadi Periswa Itu Menyadarkan Kekuatan Politik Di Lingkar Pak Jokowi Bahwa Mereka Harus Merapatkan Barisan Utama Partai PDIP Jadi Itu Yang Terjadi Sebenarnya Juga Kalau kita Membaca Sebenarnya Permainan Polis Politik Pak Jokowi Adalah Bagaimana Dia Mencoba Mengontrol PDIP Tetapi Dengan Menggunakan Partai Lair Masuknya Partai Golkar Menjadi Instrumen Sebenarnya Kontrol Bukan Pertama-tama Pak Jokowi Dicalon Sebagai Presiden Tapi Dengan Masuknya Partai Golkar Itu Adalah Mekanisme Alder Kontrol Terhadap Partai Pengusuh Dan Partai Pelukmu Sebenarnya Karena Kalau Macem-macem Untuk PDIP Seperti Seperti Konflik Manajemen Konflik Ini Dimainkan Oleh Pak Jokowi Saya Melihatnya Tetapi Kan Ternyata Masih Fragile Juga Karena Memang Resahkan Politik Dan Arus Masa Social Movement Yang Terjadi Di bawah Arusnya Itu Bisa Diredam Dan Diantipasi Oleh Partai Partai Tapi Tidak Bisa Terjadi Ledakan Itu Menjadi Besar Ketika Memang Partai Partai Tidak Konstruktif Kebawah Tapi Hanya Bicara Soal Bagi Kursi Saja Lalu Memang LSM Banyak Wontra Dominan Menyuarakan Kami Menyuarakan Kritik Kepada Pemerintah Tetapi Persoalannya Adalah Apa Namanya Ada Ada Suasana Psikologis Yang Berbeda Karena Memang Teman Teman Yang Sekarang Tetap Kritis Itu Memang Teman Teman Yang Selama Ini Melakukan Kata Dukungan Kepada Atau Pro Mendukung Kepada Presiden Ini Bicara Peta 2014 Sehingga Ketika Itu Ada Semacam Barri Psikologis Beda Ketika Dia Melakukan Kritik Lantang Pada Rejim-rejim Terdahulu Jadi Ada Barri Psikologis Itu Jadi Baling Gampang Begitu Baling Gampang Saya Dulu Ketika Jamannya PSB Jalan Saya Diundang Di Kementerian Diundang Apa Namanya Ke Seknek Ke Istana Itu Ya Bertemu Orang-orang Yang Biasa Itu Emang Tapi Sekarang Kalau Saya Diundang Kedalam Itu Banyak Teman-teman Sendiri Kondisi Psikologis Ini Sebenarnya Dialami Teman-teman Yang Kondisi Nampaknya Kemudian Ah Gampang Teman-teman Sendiri Jadi Melemahnya Kelompok Kritis Ini Bisa Dibaca Dalam Konteks Psikologis Seperti Ini Jadi Memang Kurang Efektif Dan Kurang Sebagai Suara Oposisi Yang Harus Didengarkan Soal Angin Kemana Hukum Dalam Tekanan Tadi Pak Yusuf Tidak Pertanyaan Kalau soal Tekanan Politik Ya memang Hukum Kita Dalam Tekanan Politik Dan Kita Berharap Hukum Kembali Bisa Dikembalikan Kepada Relnya Angin Bawa Kemana Yang Jelas Angin Dibawa Kepada Penguatan Demokrasi Penguatan Negara Hukum Kalau Di Laut Angin Dibalikan Ke Keburitan Supaya Bisa Mendorong Perahu Apa Namanya Maju Angin Sekarang Dari Depan Atau Angin Dari Belakang Perahu Meraju Orluk 2017 Saya Berharap Bahwa Langkah-langkah Konsulasi Politik Yang Sudah Dilakukan Kepada Kelompok-kelompok Informal Semakin Konstruktif Sehingga Politik Bisa Stabil Kita Harap Akhir Tahun Ini Juga Tidak Jadi Apa Sehingga Terutama Ancaman Keamanan Sehingga Kita Tetap Tenang Dan Sehingga Pemerintah Juga Bisa Menancapkan Konsolidasinya Sehingga Pembangunan Bisa Berjalan Lagi 2017 Di Media Sosial Orang Sekarang Lebih Banyak Mengujarkan Kebencian Dan Radikal Paham Dan Konservatif Itu Yang Memangguan Jadi Harus Didorong Adanya Wacana Tandingan Diskursus Tandingan Yang Mengetanggakan Wacana Soal Bersamaan Keberagaman Radik Apa Yang Perdamaian Itu yang Perlu Dialakukan Yang Pertanyaan Mengapa Pemerintah Juga Tidak Melakukan Itu Kira-kira Gitu Silahkan Mas Terima Kasih Langsung Ngebut Saja Terkait Sedikit Tentang Yang Di DPR Disana Saya Pertanya Ada Negarawan Tapi Masih Sembunyi Tersembunyi Bagaimanapun Kalau dari Kacang Mata Komunikasi Banyak Dari Mentemen Disana Adalah Produk Dari Apa Yang Dikopi Dari Komunikasi Pemasaran Jadi Bentukan Dari Branding Cuman Bedanya Bahwa Karena Ketergesaan Brand Promise Itu Banyak Yang Tidak Real Jadi Ketika Kemudian Sudah Dapat Engagement Terpilih Kemudian Orang Mak Cegagik Loh Brand Promise Ternyata Tidak Seperti Itu Tidak Bisa Terpenuhi Jadi Seperti Itu Terus Tentang Pak Jokowi Harapannya Sama Ada Kecurigaan Yang Semoga Benar Beliau Itu Tau Benar Apa Yang Namanya Hasta Brata Jadi Puncak Filosofi Daripada Apa Namanya Kerajaan Dalam Terserah Jawa Tapi Menusantara Yang Nasional Tidak Dalam Arti Jawanya Itu Suatu Bentuk Kematangan Yang Dulu Pernah Terbukti Semoga Menginpirasi Beliau Semoga Kedepan Demikian Terus Kemudian Yang Berikutnya Yang Dari Mas Yang Politik Saya Lewati Aja Terus Kemudian Untuk 2017 Apa Yang Terjadi Saat Ini Pasti Akan Memari Dalam Komunikasi Politik Nanti Terutama Di 2011 New Media Masih Akan Menjadi Favorit Nampaknya Terus Caratan Yang Didapat Dari Kontestasi Di Amerika Sana Bahkan Kemudian Di Lokal Sini Misalnya Itu Akan Banyak Dicopy Paste Jadi Pulanya Akan Dintemukan Kemudian Untuk Diterapkan Misalnya Kalau Di Jamannya Trump Itu Justru Malah Sampai Kepada Dokter Lengganan Dia Segala Itu Ikut Disorot Ikut Di Blast Di Social Media Jadi Bukan Cuma Jelek Dia Tapi Sak Dokter Sak Istrinya Dokter Pokoknya Siapapun Yang Ada Dalam Lingkaran Dia Kuncinya Adalah Menemukan Boroknya Jika Tugasnya Itu Adalah Menemukan Atau Kemudian Menemukan Pemasnya Dan Mengikus Ketika Ditugaskan Itu Celakanya Dalam Dunia Ini Nanti Ada Bajak Membajak Sudah Ikuti Ini Sudah Di Tengah Tengah Tau Rahsianya Bajak Jadi Masih Ada Keliharan Tarian Orang-orang Yang Berlaku Di New Media Nanti Ada Bebagai Anomali Yang Jadi Itu Sudah Mengatakan Pada Suatu Pola-pola Yang Mulai Terbaca Bisa Mulai Diposisikan Terus Kemudian Tentang Radikalisme Dan Lain-lain Sangat Ketika Kita Ngomong Tentang Itu Itu Suatu Hal Yang Kemudian Dicoba Ditanamkan Dalam Kesadaran Jadi Secara Media Dia Sangat Bisa Kemudian Secara Sebagai Insumen Bisa Kemudian Disitu Ada Metodologinya Bisa Enggak Sebetulnya Bisa Karena Ada Semua Bisa Mencapai Pancah Indra Di Bisa Lewat Frekuensi Dalam Suara Kemudian Lewat Mata Lewat Ada Potensinya Sangat Sangat Besar Dan Karena Besar Dalam Potensi Itu Maka Besar Pula Untuk Melakukan Counternya Semoga Saya Kedepan Ini Karena Kasus Yang Terjadi Seperti Pas Kemarin Banyak Bombing Yang Pas Dari Apa Itu Di Luar Tanah Terus Kemudian Ada Fenomena Fenomena Lone Wolf Yang Sudah Mulai Ada Itu Justru Nanti Ada Keseran Yang Kemudian Menggerakkan Untuk Melakukan Terrorism Terus Kemudian Yang Terakhir Tentang Menggiring Angin Menggiring Angin Kemana Menggiring Angin Semoga Saja Ini Menjauhi Anomali Anomali Dan Kemudian Membawa Itu Menuju Pada Harmoni Yang Semula Sehingga Kalau Dalam Istilahnya Komagung Tadi Apa Bahwa Dengan Hukum Itu Nanti Semuanya Bisa Dipulihkan Kalau Kita Meminjam Istilahnya North Whitehead Maka Kemudian Terjadi Apa Yang Namanya Bahwa Semua Chaos Itu Menuju Kepada Kosmos Kembali Kepada Harmoni Dan Harmoni Dalam Kisah Mahabrat Angin Itu Adalah Ketika Kemudian Anoman Menuntaskan Misinya Tidak Mati Mendapat Kekalan Dan Kemudian Bertemu Dengan Tijodro Lalu Terjadilah Dilok Tijodro Kenapa Kemudian Kamu Mau Menerima Padahal Aku Ini Kerat Anoman Anoman Terus Kemudian Tijodro Menjawab Dalam Dirimu Wahai Anoman Sejari Awal Saya Sudah Melihat Bahwa Ke sana Adalah Ada Manusia Yang Betul Manusia Terima 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 Ketika Narasumber Ari Nur Cahyo Agung Sulistyo Dan Bekti Waluyo Jadi Ini Sangat Menarik Diskusi Pada Hari Ini Dan Ini Mungkin Juga Yang Terakhir Dari Sindikit Update Yang Sudah Dijalankan Mungkin Lebih Dari 30 Sampai 40 Episod Dalam Tahun Ini Dan Ini Sungguh Luar Biasa Kita Ini Lembaga Yang Baru Dua Tahun Sudah Bisa Melakukan Semuanya Ini Yang Pertama Yang Kedua Mungkin Sedikit Tambahan Untuk Negarawan Tadi Memang Ada Sedikit Apa Sekarang Ini Kepemimpinan Kita Ini Memang Susah Mencari Sosok Tapi Intinya Seorang Negarawan Itu Hanya Memikirkan Bagaimana Nasib Dan Kesejahteraan Bangsa Ini Kedepan Tetapi Sementara Kalau Politisi Hanya Memikirkan Dalam Lima Tahun Sekali Bagaimana Saya Bisa Mendapatkan Kursi Atau Kekuasaan Itu Disitu Bedanya Nah Tapi Dari Sisi Lain Saya Juga Ingin Mengumumkan Bahwa Itu Ada Makanan Konsumsi Yang Bisa Dimakan Jadi Jangan Sampai Terbuang Itu Sangat Sayang Jadi Ini Memang Syukuran Kita Juga Sekaligus Selamatan Supaya Kita Sudah Berhasil Dengan Aman Baik Tapi Yang Akan Datang Dalam 2017 Supaya Semuanya Juga Lebih Baik Lagi Baik Untuk Lembaga Untuk Masyarakat Untuk Negara Bangsa Dan Juga Untuk Keluarga Kita Jadi Saya Kira Itu Saja Yang Ingin Saya Sampaikan Di Akhir Penutup Ini Dan Saya Mohon Aplus Untuk Yang Kesekian Dari Teman Teman Semuanya Terima Kasih Sampai 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 Sampai